Hanya sebulan setelah Kinfei yang mengasingkan diri, Lihe akhirnya mengumumkan lelang pil naga kuning Jiuku. Nama pil naga kuning Jiuku sangat asing di Kerajaan Ilahi Pusat, jadi semua orang sangat bingung. Pil macam apa ini? Tetapi ketika Lihe mengumumkan efek pil naga kuning Jiuku, tidak ada ketegangan, dan orang-orang kembali bersemangat. Bahkan pemusnahan suku Kalajengking untuk sementara ditekan oleh masalah ini. Semua orang tahu bahwa para pejuang, seniman bela diri, dan seniman bela diri dapat menggunakan pil kaca api merah untuk meningkatkan wilayah mereka. Namun Kaisar Perang dan Raja Perang perlu berkultifasi sendiri, dan tidak ada jalan pintas. Jadi, kemunculan pil naga kuning Jiuku benar-benar mematahkan pemahaman dunia tentang pil. Jadi, ada juga orang yang menyuarakan keraguannya. Tetapi ketika Lihe mengatakan bahwa dia telah menemukan seseorang untuk menguji pil naga kuning Jiuku, tidak ada keraguan lagi. Karena trading pavilion tidak akan berbohong. Karena Lihe berkata itu mungkin, maka itu pasti mungkin. Pada hari pelelangan, semua suku utama dan murid menara utama bergegas ke pavilion perdagangan di kota utara. Empat distrik utama kota ilahi awalnya sangat makmur. Namun sekarang kota utara jauh lebih makmur dibandingkan tiga distrik lainnya. Setiap jalan pada dasarnya penuh sesak. Dan pengurus pavilion perdagangan di tiga distrik lainnya, setelah mendengar berita ini, segera mengirim pesan kepada Lihe, menanyakan sumber dari pil naga kuning Jiuku. Tentu saja Fu Anshian juga disertakan. Namun menghadapi pertanyaan mereka, Lihe tidak mengatakan apa-apa. Hal ini menyebabkan ketiga pengurus menjadi cemas. Efek dari pil naga kuning Jiuku sungguh luar biasa. Jika mereka tidak segera memikirkan solusinya, posisi wakil ketua pavilion mungkin adalah Lihe. Karena ketika ketua pavilion memilih wakil ketua pavilion, hal pertama yang dilihatnya adalah apakah ia dapat membawa lebih banyak manfaat bagi pavilion perdagangan atau tidak. Dan kemunculan pil naga kuning Jiuku ke pavilion perdagangan tidak hanya membawa kekayaan, tetapi juga dengan cepat meningkatkan status pavilion perdagangan di benua yang terlupakan. Jadi, karena pil naga kuning Jiuku ini, Lihe akan berubah dari orang dengan peluang terendah menjadi orang dengan peluang tertinggi. Fu Anshan dan dua pengurus lainnya tidak akan menyetujui hal semacam ini. Mereka pun bertekad untuk mendapatkan posisi wakil master pavilion. Oleh karena itu, mereka sekarang memikirkan cara untuk menanyakan tentang sumber pil naga kuning Jiuku. Selama mereka bisa menemukan orang yang menyempurnakan pil naga kuning Jiuku dan membentuk kemitraan, situasinya akan langsung berbalik. Tetapi, tidak peduli bagaimana mereka menyelidiki, dan bahkan mengirim orang untuk mematam mata Lihe, mereka tidak menemukan apapun. Orang yang menyempurnakan pil naga kuning sembilan lagu ini seperti sebuah misteri. Sulit untuk melihat orang itu secara langsung. Tentu saja. Mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Adapun Lihe, dia secara alami sangat gembira. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Karena sejak pil naga kuning Jiuku yang pertama dilelang, semua orang bertanya kapan pil naga kuning berikutnya akan dilelang. Bahkan Master Pavilion, yang sudah lama tidak muncul, dan wakil Master Pavilion, yang mendekati akhir hidupnya, telah mendatanginya satu demi satu untuk menanyakan masalah ini. Hal ini membuat Lihe pusing. Dia juga berulang kali menemui Fatso dan Yanwei, berharap bisa bertemu Qin Feiyang. Pertemuan dengan Qin Feiyang itu palsu, sebenarnya dia menginginkan pil naga kuning sembilan nada. Tapi setiap kali Fatso memberitahunya bahwa Qin Feiyang sedang mengasingkan diri, dan tidak ada yang mengganggunya sebelum dia keluar. Lihe tidak punya pilihan selain menunggu dengan tenang. Karena saat ini, Qin Feiyang adalah pemilik pavilion transaksi. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Dan setelah bulan kedua pengasingan Qin Feiyang, kepala pagoda juga mengeluarkan perintah. Dia memerintahkan Liu Xing Feng, yang ditempatkan di area ke-9, untuk memimpin orang-orang kembali ke pagoda utama. Karena menurutnya, jika suku Kalajengking benar-benar dimusnahkan oleh wanita misterius itu, maka Qin Feiyang pasti sudah menyelinap ke kerajaan ilahi pusat, dan tidak ada gunanya terus menjaga. Setelah Liu Xing Feng kembali, dia juga pergi ke pagoda pertama untuk mencari Qin Feiyang, ingin mendapatkan kembali token identitasnya. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Qin Feiyang sedang mengasingkan diri, dia tidak mengganggunya. Meskipun Qin Feiyang dan keluargamu memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan, tetapi untuk merebut api bintang surgawi, dia masih harus bergantung pada Qin Feiyang. Dan untuk merebut api bintang surgawi, syarat pertama adalah memasuki tanah suci. Jadi, dia juga berharap Qin Feiyang dapat berkonsentrasi pada kultifasinya dan menerobos ke alam pertempuran suci sesegera mungkin. Setengah tahun setelah pengasingan Qin Feiyang, di tempat paling terpencil di Kerajaan Ilahi Pusat, terdapat pegunungan yang megah. Di gunung, binatang buas merajalela. Bahkan ada aura kaisar binatang. Ini adalah area terlarang di Kerajaan Ilahi Pusat, dan bahkan kaisar pertempuran pun tidak berani masuk ke tempat ini dengan santai. Dan di ujung pegunungan ada lautan tak berujung. Ledakan. Guyuran. Di atas laut, angin bersiul, dan ombak besar menutupi langit dan bumi, menghantam pantai dengan suara yang memekakkan telinga. Ini adalah laut yang tak berujung. Tempat kematian yang membuat orang gemetar ketakutan. Namun saat ini, seorang lelaki tua berbaju putih datang menunggangi angin dan ombak. Dia memiliki rambut putih dan janggut putih, dan dia tampak seperti makhluk abadi, memancarkan aura dunia lain. Tidak lama kemudian, dia terbang keluar dari laut tak berujung, berdiri di atas pantai, dan menoleh untuk melihat gulungan ombak laut. Biasa saja. Sesaat kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, dengan sedikit rasa jijik terhadap laut tak berujung di matanya, lalu dia berbalik dan terbang menuju pegunungan. Ledakan. Begitu dia memasuki pegunungan, kaisar aura yang menakutkan meletus dari aliran gunung. Kemudian, seekor binatang besar berlari ke langit, menghalangi di depan lelaki tua berbaju putih itu. Itu adalah seekor naga, tubuhnya sebesar gunung, dan tubuhnya ditutupi sisik. Aura ganasnya tak tertandingi. Enyah. Pria tua berbaju putih itu mengangkat alisnya. Beraninya kamu. Naga itu penuh permusuhan, dan kaisar aura menutupi segala arah. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Pria tua bermata putih itu menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara, dan kekuatan tak terlihat segera bergegas menuju naga itu. Ini. Itu sebenarnya memiliki aura ilahi. Apakah kamu seorang dewa? Mata naga itu melebar, dan dia sangat terkejut. Lelaki tua berkulit putih itu tidak berbicara, matanya dingin dan tajam. Kekuatan tak terlihat itu melonjak dan langsung membunuh naga itu, dan darah berceceran di langit. Binatang setingkat panglima perang terbunuh begitu saja. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika binatang lain yang bersembunyi di pegunungan melihat pemandangan ini, mereka semua merangkak di tanah dan gemetar. Setelah membunuh naga itu, lelaki tua berkulit putih itu tidak berhenti. Dia melesat melintasi langit dan dengan cepat menghilang di ujung pegunungan. Dalam sekejap mata. Setahun penuh berlalu. Di kastil kuno. Pagi-pagi. Qin Fei Yang, yang sedang berkonsentrasi menyalin teknik kata bunuh, menggoyangkan lengannya, dan pukulan terakhir berkembang dengan cahaya darah yang cemerlang, mewarnai seluruh kastil. Pada saat yang sama. Aura kuat keluar dari tubuh Qin Fei Yang. Auranya melambung tinggi. Dalam sekejap mata, budidayanya telah menembus belenggu dan mencapai master perang bintang sembilan. Akhirnya selesai. Lu Hong, Raja Serigala, dan binatang buas lainnya membuka mata mereka pada saat yang sama dan menatap Qin Fei Yang. Tahun ini, Qin Fei Yang hanya melakukan dua hal. Menyempurnakan pil pertempuran Qi. Menyalin teknik Kill World. Dapat dikatakan bahwa ini adalah Qin Fei Yang yang paling pekerja keras yang pernah ada, dan juga waktu terlama Qin Fei Yang mengasingkan diri. Langit tidak mengecewakan mereka yang bersedia. Dia akhirnya memahami teknik Kill World. Berdengung. Gemuruh. Di buku besi, kata, bunuh, seperti kait besi dan pukulan perak, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Diselimuti oleh niat membunuh ini, Lu Hong dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Mereka bahkan merasa kata, bunuh, itu seperti inkarnasi dewa kematian. Suara mendesing. Tiba-tiba, kata, bunuh, berubah menjadi aliran cahaya dan masuk di antara alis Qin Fei Yang. Ledakan. Tubuh Qin Fei Yang bergetar, dan niat membunuh yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, rambut panjang, kulit, dan matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah, dipenuhi aura kejam dan dingin. Tapi ini hanya hal sekunder. Yang paling penting adalah di tengah alisnya, muncul kata, bunuh, yang berdarah, seolah-olah itu terkondensasi dari darah. Pada saat ini, dia seperti dewa iblis dari neraka, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Bahkan Lu Hong, Raja Serigala, dan binatang buas lainnya merasakan ketakutan yang tak terkendali di hati mereka ketika melihat penampilan Qin Fei Yang saat ini. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga dengan hati-hati merasakan perasaan yang diberikan teknik kata pembunuh padanya. Dia merasakannya. Teknik bunuh kata ini bahkan lebih mengerikan dari apa yang tercatat. Misalnya saja saat ini, niat membunuh itu justru menggerogoti pikirannya, seolah ingin menguasai tubuhnya. Lebih-lebih lagi, dia memiliki keinginan untuk membunuh seseorang saat ini. Dia tidak bisa tidak curiga bahwa jika dia membunuh lebih banyak orang, apakah teknik kata pembunuh ini pada akhirnya akan sepenuhnya mengendalikan pikirannya. Jika ya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Karena jika itu yang terjadi, dia akan menjadi mesin pembunuh tanpa emosi. Tampaknya teknik kill word ini hanya bisa digunakan sebagai kartu truf. Kecuali saat kritis, itu tidak dapat digunakan. Hah! Setelah menghela nafas panjang, pikiran Qin Fei Yang bergerak, dan kata, bunuh, di antara alisnya menghilang. Penampilannya dengan cepat kembali normal. Niat membunuh di sekitar tubuhnya juga hilang. Lu Hong, Raja Serigala, dan binatang buas lainnya saling memandang dan diam-diam menghela nafas lega. Wolf King berdiri dan menatap buku besi itu. Matanya berkedip saat dia berkata, segera lihat apa seni dewa berikutnya. Qin Fei Yang melihat buku besi itu dan menggelengkan kepalanya, halaman berikutnya hanya bisa dibuka setelah saya menerobos ke Raja Perang. Itu benar. Saya hampir lupa. Wolf King menepuk keningnya dan berkata, namun, pukulan terakhir dari teknik kata bunuh benar-benar membuang-buang waktu. Lihat aku, aku tidak melakukan apa-apa, dan aku sudah menerobos ke Master Perang Bintang Sembilan. Ia tertawa nakal, matanya dipenuhi rasa bangga. Qin Fei Yang memutar matanya ke arah itu. Meskipun Wolf King memiliki niat untuk pamer, itu tetaplah kebenarannya. Tapi sekarang, dia tidak perlu menyalin enam kata seni ilahi untuk saat ini. Di masa depan, kecepatan kultivasinya pasti tidak akan lebih lambat dari kecepatan Wolf King. Berikutnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Luhong, Elang Salju Bersayap dan binatang lainnya. Kultivasi Luhong telah menembus Master Perang Bintang 3. Elang Salju Bersayap telah mencapai Biksu Perang Bintang 2. Tingkat budidaya Trengiling bahkan lebih tinggi daripada Luhong, dan kini ia telah menjadi Master Perang Bintang 7. Sedangkan untuk ular naga hitam, bisa dikatakan telah melakukan perjalanan ribuan mil sehari. Pendeknya. Setelah budidaya pintu tertutup ini, kekuatan semua orang telah meningkat ke tingkat yang baru. Kalian teruslah berkultivasi. Saya akan keluar dan melihatnya. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, lalu meninggalkan kastil. Setahun telah berlalu, dan sudah ada sedikit debu di ruang pemurnian pil. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan pintu batu terbuka. Setelah itu, hembusan angin bertiup. Tidak lama kemudian, ruang alkimia yang besar itu bersih. Kinfei Yang hendak menutup pintu batu, tetapi pada saat ini, seorang pemuda berpakaian hitam muncul di luar pintu. Tubuh orang ini ramping, alisnya seperti pedang, dan tubuhnya memancarkan ketajaman yang mencengangkan. Itu adalah Mo Feng. Segera setelah kamu memasuki menara utama, kamu mengasingkan diri selama satu tahun penuh. Saudara mudamu, kamu benar-benar pekerja keras. Mo Feng menilai Kinfei Yang dengan sedikit keheranan di matanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa ora Kinfei Yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. 882. Tidak ada yang bisa kulakukan mengenai hal itu. Pagoda utama dipenuhi dengan talenta dan ahli. Dengan bakat saya, jika saya tidak bekerja keras, cepat atau lambat saya akan tersingkir. Kinfei Yang tersenyum tipis. Mo Feng masuk ke ruang alkimia dan berkata, saudara mudamu, tidak perlu bersikap sopan. Dengan kekuatan saudara mudamu saat ini, kamu sudah cukup kuat untuk mendominasi para murid. Mendominasi. Aku khawatir kamu masih jauh dari itu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan bertanya dengan curiga, saya bertanya-tanya mengapa kakak senior Mo mencari saya. Tidak ada yang penting. Baru saja beberapa waktu yang lalu, kakak senior Pei Yi ingin mengundangmu ke rumah naga Phoenix untuk minum. Melihat kamu sedang mengasingkan diri, dia tidak ingin mengganggumu. Kata Mo Feng. Lihat ingatanku, aku sebenarnya lupa tentang ini. Kakak senior Mo, tolong bantu aku memberitahu kakak senior Pei Yi bahwa kami benar-benar minta maaf. Kata Kinfei Yang. Kakak senior Pei Yi tahu bahwa kamu sedang mengasingkan diri dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi sekarang setelah kamu keluar, kamu seharusnya punya waktu, bukan? Mo Feng tersenyum. Ya ya ya. Kinfei Yang menganggup berulang kali. Mo Feng berkata, kalau begitu bagaimana kalau kita pergi ke rumah naga Phoenix besok? Ini. Kinfei Yang ragu-ragu sejenak, lalu menganggup dan tersenyum, tentu. Sebenarnya, dia sama sekali tidak tertarik dengan rumah naga Phoenix. Namun, pihak lain telah berulang kali mengundangnya, dan jika dia tetap menolak, maka dia tidak akan tahu bagaimana menjadi manusia. Lebih-lebih lagi, Pei Yi adalah Raja Menara Satu dan juga anggota suku Divine Python. Jika dia bisa membangun hubungan baik dengan orang ini, itu mungkin bisa membantunya di masa depan. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Sampai jumpa besok. Mo Feng tersenyum dan berbalik untuk pergi. Kinfei Yang berjalan ke pintu, melihat Mo Feng pergi, lalu menutup pintu batu dan mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Sesaat kemudian, bayangan Fatso muncul. Setelah mengamati Fatso sejenak, Kinfei Yang bertanya dengan heran, kamu juga telah menembus Master Perang Bintang Sembilan. Tentu saja. Kata Fatso bangga. Itu tidak benar, bukankah kamu sedang menyelidikinya? Mengapa Anda masih punya waktu untuk berkultivasi? Kinfei Yang curiga. Bahkan jika kita ingin menyelidikinya, orang itu harus muncul terlebih dahulu. Tetapi dalam setahun terakhir, orang itu tidak muncul satu kalipun. Kata Fatso. Ini Kinfei Yang mengerutkan kening. Aku juga bertanya pada Li He. Dulu, orang ini datang setiap setengah tahun sekali. Tapi sekarang, dia tidak datang selama setahun penuh. Tuan gemuk rasanya seperti. Pada titik ini, alis fati berkerut. Rasakan apa? Kinfei Yang bertanya. Ada yang tidak beres. Apakah menurutmu orang ini tahu bahwa kita sedang menyelidikinya? Kata Fatso. Mustahil. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Hanya mereka yang mengetahuinya. Terlebih lagi, Li He tidak akan pernah membocorkan berita tersebut, jadi bagaimana pihak lain bisa mengetahuinya? Tuan gemuk juga berpikir itu tidak mungkin. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, Tuan gemuk merasa hal itu bukan tidak mungkin. Mohon direnungkan. Apa maksudmu? Kinfei Yang bertanya. Pikirkanlah, jika orang ini mengetahui bahwa kita berada di Kerajaan Ilahi Pusat dan kita sedang menyamar, apa yang akan dia lakukan? Dia pasti takut diselidiki oleh kita, jadi dia tidak akan datang untuk membeli jamu lagi. Tebak Fatso. Kenapa kamu tidak bilang saja kalau itu keluargamu? Kenapa kamu bertele-tele? Kinfei Yang memutar matanya ke arahnya. Karena hanya keluargamu yang tahu bahwa mereka telah memasuki Kerajaan Ilahi Pusat. Tuan gemuk semakin yakin bahwa keluargamu adalah keturunanmu Tianyang. Kata Fatso. Mari kita tunggu terus. Jika orang ini tidak muncul setelah beberapa saat, kita bisa mengincar keluargamu. Kinfei Yang merenung sejenak dan berkata. Oke. Fatso mengangguk. Kinfei Yang berkata, apakah ada hal lain yang terjadi selama ini? Tidak. Fatso menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin membicarakannya, ada seorang pria bernama Gongsun Bei di Menara Pusat. Dia mencari keberadaan wanita misterius itu. Tentu saja, dia juga mencarimu. Itu tidak penting. Kinfei Yang tersenyum tipis. Momong-momong, sisa-sisa suku Skorpion juga mencarimu seperti orang gila. Dan Li He, aku sudah setahun tidak bertemu denganmu. Orang tua itu menjadi gila sekarang. Fatso tersenyum. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kalau begitu kemarilah sekarang, aku akan memberimu beberapa pil naga kuning Jiuku. Oke. Fatso tersenyum dan membuka portal, langsung muncul di samping Kinfei Yang. Kinfei Yang juga segera memasuki kastil, mengeluarkan lima pil naga kuning Jiuku, menyerahkannya kepada Fatso, dan berkata, katakan padanya bahwa hanya satu pil yang bisa dilelang setiap bulan. Dipahami. Fatso mengangguk. Setelah menyingkirkan pil naga kuning Jiuku, dia melihat ke arah Kinfei Yang lagi, menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Apa yang salah? Kinfei Yang memandangnya dengan curiga. Fatso ragu-ragu sejenak, lalu mengumpulkan keberaniannya dan berkata, saya ingin memasuki menara pusat. Hah. Kinfei Yang tercengang dan bingung. Mengapa kamu ingin memasuki menara pusat? Ini. Itu. Fatso sepertinya memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan dan tidak bisa diucapkan untuk waktu yang lama. Tapi Kinfei Yang memperhatikan bahwa ekspresi Fatso sedikit canggung. Lupakan saja jika kamu tidak ingin mengatakannya. Kinfei Yang berkata dengan ringan. Aku akan mengatakannya, aku akan mengatakannya. Fatso dengan cepat memandang Kinfei Yang dan berkata, apakah kamu ingat wanita yang kita temui ketika kita pertama kali datang ke Kerajaan Ilahi Pusat? Aku ingat. Kinfei Yang menganggup, lalu tampak terkejut dan berkata sambil tersenyum, saya mengerti, Anda ingin memasuki menara pusat karena dia. Ya. Tahun ini, aku bertanya tentang dia. Menurut pertanyaanku, dia adalah putri pemimpin suku spiral surgawi, bernama Cusuan. Dia juga murid Gunung Prajurit. Kata Fatso. Eh. Kinfei Yang tercengang. Dia sudah menyelidiki latar belakang keluarganya, pria ini cukup perhatian. Kinfei Yang bertanya, apakah suku spiral surgawi juga merupakan suku super? Tidak, mereka hanyalah sebuah suku kecil di Kerajaan Ilahi Pusat. Orang tuanya hanyalah seorang sein pertempuran bintang sembilan. Kata Fatso. Mereka masih lebih kuat darimu, kenapa kamu tidak layak untuknya? Kinfei Yang terdiam. Wajah Fatso menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, apakah kamu masih saudaraku? Apakah kamu harus memukulku seperti ini? Jika kamu mengatakan ini lagi, aku akan marah. Oke, 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 ini salahku. Kinfei Yang dengan cepat melambaikan tangannya, wajahnya tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, lalu apakah kamu mengetahui dengan siapa dia dulu? Ya. Kamu pasti sangat tertarik dengan orang ini, dia adalah raja dari puncak ketiga Gunung Prajurit, Guofeng. Kata Fatso dengan cahaya dingin di matanya. Jadi itu dia. Kinfei Yang tiba-tiba mengerti, dan berkata, lalu mengapa mereka putus? Menurut pertanyaanku, itu karena Guofeng jatuh cinta dengan seorang wanita di suku Divine Piton. Wanita ini bernama Pei Yu, dan konon dia adalah sepupu Pei Yi. Saat saya menyelidiki masalah ini, saya juga mendengar bahwa Guofeng sama sekali tidak menyukai Pei Yu. Itu hanya karena suku Divine Piton di belakangnya adalah suku super seperti suku Kalajengking. Fatso mencibir. Sepupu Pei Yi, itu menarik. Sudut mulut Kinfei Yang sedikit melengkung. Saya juga mendengar bahwa Pei Yu tidak pernah menyetujui pengejaran Guofeng, dan dikatakan bahwa dia sama sekali tidak menyukainya. Dia bahkan membencinya. Kata Fatso. Mengerti, setelah kamu selesai dengan masalah yang ada, pergi dan cari Penatu Awu untuk penilaian. Jika waktunya tiba, jangan datang ke Pil Pagoda, langsung pergi ke Warrior Mountain. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum. Terima kasih bos. Fatso sangat gembira. Ayo kembali ke pavilion transaksi. Saat kamu senggang, kamu harus bekerja keras untuk berkultivasi. Meskipun suku Kalajengking telah dimusnahkan, Guofeng jelas bukan karakter yang sederhana karena dia bisa menjadi Raja Puncak Ketiga. Dia tidak semudah itu untuk dihadapi. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Dia, Tuan Gemuk tidak ada artinya di matanya. Fatso tersenyum jijik, lalu membuka gerbang teleportasi. Momong-momong, seberapa jauh kemajuan Cusuan dan Guofeng? Kinfei Yang tiba-tiba bertanya. Jika mereka sudah berkembang sampai pada titik kontak intim, dia akan membujuk Fatso untuk melepaskannya. Jangan khawatir tentang itu, dia bukan tipe wanita yang suka main-main. Dia masih suci sampai sekarang. Fatso terkekeh. Kinfei Yang menganggup dan melambaikan tangannya. Pergi. Setelah Fatso pergi, Kinfei Yang merasakan sakit kepala. Bakat Fatso saat ini jelas merupakan yang terbaik. Bagaimanapun, dia telah membuka pintu potensi. Dalam hal itu saja, dia lebih dari cukup untuk menjadi pasangan yang cocok untuk Cusuan. Namun, fisiknya adalah satu-satunya hal yang tidak berani dipuji oleh siapapun. Tampaknya Fatso harus berusaha keras untuk memenangkan hati Cusuan. Tentu saja. Sebagai saudara, dia pasti tidak akan berdiam diri dan menonton. Namun pada akhirnya, bisa atau tidaknya keduanya tetap bergantung pada takdir. Kota Utara, Pavilion Transaksi Di Ruang Tunggu Lihe duduk di depan meja dengan lemah, wajah lamanya penuh kekhawatiran. Astaga! Tiba-tiba, sosok putih cantik muncul dari udara tipis. Itu adalah cucu perempuan Lihe, Lian. Kakek, kamu tidak boleh seperti ini. Kamu lesu sepanjang hari. Jika Master Pavilion melihatmu, dia pasti akan marah. Lian berjalan ke meja dan menundukkan kepalanya untuk melihat Lihe. Dahi putihnya sedikit berkerut. Biar ku beritahu, jika aku tidak bisa mendapatkan pil naga kuning Jiuku, Master Pavilion akan sangat marah. Lidia berkata dengan lemah. Lian berkata tanpa daya, kamu tidak boleh cemas. Aku pergi ke pagoda pertama untuk bertanya, orang ini memang sedang mengasingkan diri. Pengasingan, pengasingan, dia sudah mengasingkan diri selama setahun. Bukankah itu cukup? Bajingan kecil ini, ini terlalu menyiksa. Lihe membanting telapak tangannya ke meja, meniup janggutnya dan memelototinya. Dia hampir meledak. Melihat Lihe saat ini, mata indah Lian berkedip. Dia tidak tahan dan berkata, mengapa saya tidak mencarinya? Jangan. Dia sekarang adalah nenek moyang kecil dari pavilion transaksi kita. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Lihe berkata, hatinya penuh dengan keluhan. Meskipun dia bukan orang yang hebat, dia tetaplah seorang raja perang. Bagaimana dia bisa dengan mudah dimanfaatkan oleh bocah nakal yang baru saja tiba di kerajaan ilahi pusat? Di mana surganya? Bos saya tidak setua yang Anda katakan. Dia tidak mampu menjadi nenek moyang pavilion transaksi Anda. Saat ini, suara menggoda terdengar dari luar pintu, lalu Fatsho membuka pintu dan masuk. Apa maksudmu? Dulu, kalian setuju untuk bekerja sama dengan kakekku. Sekarang kakekku menginginkan pil naga kuning jiuku, aku harus memohon padanya. Bukankah itu terlalu berlebihan? 883. Aku sedikit marah kamu mengatakan itu. Saat Fatsho berbicara, dia mengeluarkan pil naga kuning jiuku dari taskian kunnya dan melambaikannya di depan mereka. Melihat pil naga kuning jiuku, Lihe langsung bersemangat. Dia bangkit dan bergegas menuju Fatsho, mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tunggu. Fatsho menjabat tangannya dan dengan cepat menghindar. Apa yang salah? Lihe bingung, matanya penuh hasrat. Fatsho menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sikap cucumu sebelumnya membuatku sangat tidak puas. Yaner, minta maaf. Lihe segera menatap Lihan dan berkata, Saya minta maaf. Lihan tertegun dan menatap Lihe dengan marah. Kenapa? Mereka salah. Tidak bisakah aku mengatakannya? Oh. Lihe buru-buru berlari ke arah Lihan dan berbisik, Ya, 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 kamu tidak salah. Tapi demi masa depan kakek, kamu harus berkompromi. Ini masalah prinsip. Saya bertekad untuk tidak meminta maaf. Lihan tidak membelinya sama sekali. Dia menoleh ke samping dan cemberut, sangat tidak senang. Ini. Lihe menatap Lihan, lalu pada Fatih, wajah lamanya dipenuhi ketidakberdayaan. Fatso tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia bertindak sangat murah hati dan berpikiran terbuka, berkata, Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berdebat dengan wanita nakal sepertimu. Ambillah. Kemudian, dia melemparkan pil naga kuning Jiuku ke Lihe. Terima kasih, terima kasih. Lihe mengambil pil itu dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat pil naga kuning Jiuku, matanya bersinar. Namun, Lihan tidak menerimanya. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia nakal. Bukankah ini hanya membuat masalah tanpa alasan? Melihat situasinya tidak baik, Lihe buru-buru menyimpan pilnya dan membujuk, Yaner, Bisakah kamu mengurangi sedikit kata-katamu? Kakek memohon padamu. Kakek. Lihan mengangkat alisnya dan menatap Lihe. Apa yang salah? Li, dia bertanya. Lihan berkata, Aku tahu kamu telah berubah. Kamu menjadi sedikit tidak berdaya. Wajah Lihe menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, Pergilah, Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada kakek? Kamu kasar. Itu benar. Lihan mendengus melalui hidungnya. Dibenci oleh cucunya sendiri, Lihe merasa getir di hatinya. Dong. Tapi saat ini. Ada ketukan di pintu. Lihe mengatur emosinya, Menyimpan pil naga kuning Jiuku, Dan kembali ke tempat duduknya, Berkata, Masuk. Lihan dan Fatso juga berdiri di belakang Lihe. Fatso datang ke sini untuk bekerja, Jadi dia harus bertindak seperti seorang profesional di depan orang luar. Pintu dibuka dan seorang penjaga berpakaian hitam berdiri di depan pintu Dan berkata dengan hormat, Tuan, Tuan Fuanshan meminta pertemuan. Lagi. Li dia mengerutkan kening. Dalam satu tahun ini, Entah sudah berapa kali Fuanshan datang. Setiap kali dia datang, Tidak ada alasan lain selain menanyakan tentang sumber pil naga kuning Jiuku. Penjaga itu bertanya, Kalau begitu, Apakah Anda akan menemuinya atau tidak? Kita semua bekerja di pavilion transaksi. Kita selalu bertemu. Bagaimana aku bisa menolakmu? Biarkan dia masuk. Lihe menghela nafas ketika gumpalan ketidakberdayaan muncul di antara alisnya. Ya. Penjaga itu berbalik dan pergi. Jangan katakan apapun nanti. Fuanshan ini sangat cerdik. Jika kita tidak hati-hati, Dia mungkin menemukan sesuatu. Lihe menoleh untuk melihat Fatih dan Hei dan berbisik kepada mereka. Keduanya mengangguk. Saudara Li, Aku tidak bertemu denganmu selama beberapa hari. Bagaimana kabarmu? Tidak lama kemudian, Fuanshan datang. Dia berdiri di depan pintu dan memandang Lihe sambil tersenyum, Seolah-olah mereka adalah teman lama yang telah bertemu selama bertahun-tahun. Mereka sangat penuh kasih sayang. Di tangannya, Dia membawa kotak hadiah yang sangat indah. Aku sangat baik. Lihe bangkit dan tersenyum, Berkata, Masuk dan duduk. Fuanshan masuk ke ruang tunggu, Berbalik dan menutup pintu. Kemudian, Dia berjalan ke depan Lihe dan meletakkan kotak hadiah di tangannya di atas meja. Ini. Lihe melirik kotak hadiah itu, Lalu mengangkat kepalanya dan menatap Fuanshan dengan curiga. He he, Ini pasti hadiah untuk kakekmu. Fatsho tertawa diam-diam dan mengirimkan transmisi suara ke Lian. Kulit orang ini sangat tebal sehingga tak terlukiskan. Kamu akan terbiasa. Jawab Lian, Nadanya penuh dengan penghinaan. Saudaraku, Apakah kamu tidak suka teh? Itulah mengapa saya secara khusus menyiapkan beberapa daun teh kelas atas. Saya mengambilnya sendiri, Dan saya mengambilnya sepotong demi sepotong. Saudaraku, Tidak keberatan. Fuanshan terkekeh. Bagaimana saya bisa menerima ini? Terlalu mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Lihe buru-buru melambaikan tangannya, Tampak tersanjung. Faktanya, Dalam hatinya dia tahu bahwa Fuanshan pasti membeli daun teh ini di pasar. Apa yang memilihnya secara pribadi, Apa yang memilihnya sepotong demi sepotong, Itu semua adalah kata-kata munafik. Tapi bagaimanapun juga, Dia tetap harus melakukannya di permukaan. Ini. Fuanshan mengerutkan kening dan berpura-pura marah, Saudaraku, Jika kamu tidak menerimanya, Kamu tidak akan memberiku wajah apapun. Tapi apakah dia berpura-pura marah atau tidak, Dia tidak tahu. Baiklah, Kalau begitu aku akan menerimanya dengan baik hati. Lihe melihat kotak hadiah itu dan akhirnya mengangguk. Tuan, Tunggu sebentar. Tapi saat ini. Kata Fatsho. Apa yang salah? Lihe menoleh dan menatapnya dengan curiga. Aku akan membantumu mencicipinya terlebih dahulu Untuk melihat apakah itu beracun. Kata Fatsho hormat, Berjalan menuju meja, Dan langsung membuka kotak kado. Eh. Melihat ini. Baik Lihe dan Lian tercengang. Kemudian, Wajah kakek dan cucu itu bergerak-gerak. Tak hanya mencurigai orang lain, Ia bahkan langsung mengecek barangnya di depan orang lain. Bagaimana Fuanshan bisa menanggung ini? Kakek dan cucunya melirik Fuanshan. Tentu saja. Saat ini, Wajah Fuanshan sangat muram, Dan cara dia memandang Fatsho seolah ingin mencabut uratnya dan mengulitinya. Fatsho menutup mata terhadapnya, Mengambil sepotong teh, Memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Sesaat kemudian, Dia memuntahkan tehnya dan mengangguk, Teh ini memang enak. Kemudian dia memandang Lihe dan membungkuk Tuan, Itu tidak beracun, Anda dapat yakin dan menerimanya. Lihe mau tidak mau ingin tertawa, Tapi dia tidak berani. Dia menahannya dan mengangguk. Tapi Fuanshan akan meledak. Dia menatap tajam ke arah si gendut dan berkata, Jika orang tua ini mengingatnya dengan benar, Kamu adalah orang yang mengikuti Kindaye dan temannya setahun yang lalu, kan? Itu benar. Fatsho mengangguk. Fuanshan berkata dengan suara yang dalam, Lalu mengapa kamu ada di sini sekarang? Bakatku tidak cukup bagus, Dan orang-orang di menara utama tidak menyukaiku, Jadi aku hanya bisa mencari pekerjaan untuk mencari nafkah. Apa? Apa kamu punya masalah dengan itu? Goda gendut. Fuanshan mengepalkan tangannya, Dan persendiannya mengeluarkan suara retak. Melihat ini. Lihe tahu ada yang tidak beres, Dan buru-buru memarahi Fatsho, Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara dengan Steward Fu seperti itu? Minta maaf kepada Steward Fu, Atau kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini. Fatsho menciutkan lehernya dan buru-buru membungkuk, Si kecil inilah yang tidak mengerti tata krama, Mohon bermurah hati dan jangan repot-repot dengan si kecil ini. Huh. Fuanshan mendengus dan memandang Lihe, Li tua, Jangan bertele-tele. Saya tidak punya tujuan lain, Saya hanya ingin tahu siapa yang menyempurnakan pil naga kuning Jiuku. Saat saya bekerja dengan orang itu, Saya setuju sebelumnya bahwa saya tidak bisa mengungkapkan identitasnya kepada siapapun. Bahkan ketika ketua pavilion dan wakil ketua pavilion datang bertanya kepadaku, Aku tidak mengatakan apapun. Jadi, aku hanya bisa meminta maaf padamu. Li dia berkata. Fuanshan mengangkat alisnya, Dan kemarahan di hatinya hampir meledak. Tapi dia menahannya dan berkata, Lalu kapan kamu akan melelang pil naga kuning Jiuku yang kedua? Ini. Li dia ragu-ragu. Dia ingin memberitahu Fuanshan bahwa dia belum memikirkannya. Tetapi sebelum dia dapat berbicara, Fuanshan berkata, Jangan bilang kamu belum mendapatkan pil naga kuning Jiuku kedua darinya. Anda tidak bisa se-efisien ini. Li He menyipitkan matanya dan berkata, Apa yang ingin kamu katakan? Dengan pil naga kuning Jiuku, Wakil master pavilion berikutnya pastilah kamu. Namun, Jika kamu tidak mengumpulkan cukup poin, Kamu mungkin akan menjadi sama seperti sebelumnya. Fuanshan berkata dengan acuh tak acuh. Siapapun yang tahu apa yang sedang terjadi akan tahu bahwa ada sedikit ejekan dalam kata-katanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Tapi menurutku, Menjadi sama seperti dulu bukanlah masalah besar. Singkatnya, Saya tidak akan seperti sebagian orang, Menunjukkan wajah rendah hati sepanjang hari untuk mengjilat ini dan itu. Li He berkata sambil tersenyum tipis. Apa katamu? Wajah Fuanshan menjadi gelap, Dan ada cahaya terang di matanya. Dia menjadi bermusuhan. Fatsho tertawa diam-diam. Kamu tidak bisa bersikap baik kepada orang seperti Fuanshan, Mengerti. Li Yan mencibir diam-diam. Di hadapan tatapan tajam Fuanshan, Li He hanya tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Kamu tahu apa yang saya bicarakan. Oke. Kita lihat saja nanti. Saya ingin melihat bagaimana Anda naik ke posisi wakil master pavilion tanpa pil naga kuning Jiuku. Fuanshan tersenyum dingin dan pergi dengan gusar. Tunggu. Aku benar-benar tidak punya keberuntungan untuk menikmati hadiah milikmu ini. Sebaiknya kamu mengambilnya kembali. Izinkan saya menunjukkan sesuatu yang lain. Anda pasti akan terkejut. Li He melambaikan tangannya, Dan kotak hadiah di atas meja terbang menuju Fuanshan. Fuanshan berhenti dan berbalik untuk mengambil kotak hadiah itu. Kemudian, Dia melihat ke arah Li He dan segera melihat Li He mengeluarkan pil dari tas kosmosnya. Apa? Pil naga kuning Jiuku. Fuanshan membeku di tempat. Aku ingin memberitahumu sebelumnya bahwa aku sudah mendapatkannya, Tapi sayangnya, kamu tidak mengizinkanku. Bagaimana itu? Bagaimana perasaanmu setelah melihat pil naga kuning Jiuku ini? Li He berkata sambil bercanda. Ini adalah tamparan di wajah versi kehidupan nyata. Wajah Fuanshan sangat menarik. Baiklah, aku tidak akan mengirimmu pergi. Jika kamu punya waktu di masa depan, Jangan datang ke sini. Karena itu tidak akan membantumu sama sekali. Sebaiknya kau pergi dan menjilat ketua paviliun. Mungkin suatu hari nanti, ketika suasana hatinya sedang baik, Ia akan langsung membiarkanmu menggantikan posisi wakil ketua paviliun. Jika saatnya tiba, aku harap kamu akan menjagaku. Momo-momong, aku harus mengucapkan terima kasih yang pantas. Li He menyimpan pil naga kuning Jiuku dan berkata sambil tersenyum. Ada alasan baginya untuk mengucapkan terima kasih. Karena saat itu, orang pertama yang dicari Kinfei yang bukanlah dia, Melainkan Fuanshan. Jika sikap Fuanshan lebih baik pada saat itu dan dia tidak begitu sombong, Maka orang yang bekerja sama dengan Kinfei yang sekarang pasti adalah Fuanshan, Dan tentu saja, Li He tidak akan ada hubungannya dengan itu. Karena itu, Li He sangat berterima kasih kepada Fuanshan. Tapi Fuanshan tidak mengetahui hal ini. Dia hanya mengira Li He sedang mengejeknya. Kamu baik. Setelah mengatakan ini, dia mengambil kotak hadiah itu dan berbalik untuk pergi dengan marah. Tentu saja. 884. Haha. Tamparan wajahmu sungguh memuaskan. Setelah Fuanshan pergi, Faso langsung mengacungkan jempol pada Li He dan tertawa. Li He juga penuh senyuman. Jika itu terjadi di masa lalu, Bahkan jika dia tahu bahwa pihak lain tidak datang dengan niat baik, Dia tidak akan berselisih dengan mereka seperti hari ini. Namun kini, dia memiliki kepercayaan diri dan tidak takut. Tiba-tiba, Li He mengerutkan kening dan berkata, Katakanlah, ketika Fuanshan melihatmu bekerja di sini, Apakah dia akan berpikir bahwa kamulah yang memberi kupil naga kuning sembilanku? Apakah dia akan begitu pintar? Faso meremehkannya. Itu benar. Li Yan mengangguk. Kalian. Jangan meremehkan dia. Meski dia sedikit sombong, Untuk bisa menjadi pengelola pavilion perdagangan kota utara, Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah orang bodoh. Li He menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Tapi masih ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Jangan khawatir, Dia terlalu meremehkan kita, Dia tidak akan mencurigai kita sama sekali. Kata Faso dengan percaya diri. Itu masuk akal. Li He mengangguk, Merasa lebih lega. Li Yan memandang Li He, Lalu ke Faso, Matanya berkedip-kedip. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Ketika Faso menyadari kelainan Li Yan, Dia segera menjadi waspada. Li Yan tidak mengatakan apapun. Faso menelan ludahnya dan berkata, Jangan bilang kamu menyukaiku. Biarku beritahu, Aku sudah menjadi pria dengan bunga yang terkenal. Jangan serakah akan kecantikanku. Enyahlah. Wajah Li Yan langsung menjadi gelap. Dia belum pernah melihat orang yang begitu narsis. Dia bertanya, Apakah bos Anda sudah keluar dari pengasingan? Apakah kamu masih perlu bertanya? Jika dia belum keluar dari pengasingan, Di mana aku bisa menemukan pil naga kuning sembilanku? Faso memandangnya seolah sedang melihat orang idiot. Li Yan mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Tidak bisakah sikapmu lebih baik saat berbicara? Apakah ada masalah dengan sikapku? Faso memandangnya dengan serius. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Aku akan mencari bosmu. Li Yan mendengus, Berbalik dan membuka gerbang teleportasi. Ah! Faso tercengang. Dia terkeke dan berkata, Jadi kamu menyukai bosku. Biarku beritahu, Bosku juga sudah diambil, Dan ada lebih dari satu. Jadi kamu tidak perlu membuang waktumu. Kemudian, Dia menambahkan, Lagi pula, Dengan penampilanmu, Bosku bahkan tidak akan menyukaimu. Anda! Li Yan menatapnya dengan marah, Matanya menyemburkan api. Mengapa mulut bajingan ini begitu murahan? Itu sungguh menyebalkan. Sementara itu, Li He menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat mereka berdua. Kembali ke Qin Fei Yang. Setelah Faso pergi dengan pil naga kuning Jiuku, Dia juga meninggalkan ruang alkimia. Kakak senior, Bagaimana cara saya sampai ke perbendaharaan seni bela diri? Setelah keluar dari pagoda pertama, Dia menarik seorang pemuda dan bertanya sambil tersenyum. Itu kamu. Pemuda itu sedikit marah atas kekasaran Qin Fei Yang, Tetapi ketika dia melihat wajah Qin Fei Yang, Dia menjadi sopan. Karena sekarang, Semua orang tahu bahwa Qin Fei Yang memegang token oracle di tangannya. Dia juga dengan jujur memberitahu Qin Fei Yang lokasi perbendaharaan seni bela diri. Qin Fei Yang mengucapkan terima kasih, Lalu bergegas ke langit dan bergegas ke kedalaman. Menurut pemuda itu, Perbendaharaan seni bela diri berada di dekat arena pertarungan, Bersebelahan dengan resource hall. Dan penjaga perbendaharaan seni bela diri adalah seorang lelaki tua bermarga Wang, Yang kekuatannya tak terduga. Semua orang memanggilnya Penatua Wang. Sesaat kemudian, Pagoda batu tinggi memasuki pandangan Qin Fei Yang. Pagoda batu itu berbintik-bintik dengan total 10 lantai. Pintu pagoda ditutup, Dan Penatua Wang sedang duduk bersila di depan pintu batu. Ketika dia melihat Penatua Wang secara langsung, Qin Fei Yang cukup terkejut. Manakah dari murid dan tetua pagoda utama yang tidak mengenakan pakaian cerah? Namun lelaki tua ini mengenakan pakaian linen lusuh, Dan rambut putihnya berantakan. Tidak hanya dia terlihat biasa saja, Tapi dia juga membuat orang merasa ceroboh. Salam, Penatua Wang. Di depan pagoda batu, Ada sebuah kotak kecil. Qin Fei Yang mendarat di alun-alun, Berjalan di depan Penatua Wang, Dan membungkuk. Meski lelaki tua ini terlihat biasa saja, Dia tidak berani meremehkannya sedikitpun. Karena jika dia hanya orang biasa, Mengapa master pagoda utama membiarkan dia menjaga perbendaharaan seni bela diri? Seseorang harus mengetahuinya. Dimanapun, Perbendaharaan seni bela diri adalah tempat yang paling penting. Penatua Wang perlahan membuka matanya, Menatap Qin Fei Yang beberapa kali, Dan mengulurkan tangannya, Beri saya tanda identitas. Nada suaranya sangat tenang, Dan sikapnya juga sangat dingin. Qin Fei Yang mengeluarkan token identitas, Dan menyerahkannya kepada Penatua Wang dengan kedua tangannya. Penatua Wang melihatnya, Lalu mengembalikannya ke Qin Fei Yang, Dan berkata, Kamu hanya punya waktu setengah jam. Qin Fei Yang mengangguk. Penatua Wang melambaikan tangannya, Dan pintu batu di belakangnya perlahan terbuka. Qin Fei Yang melirik Penatua Wang, Lalu melangkah ke pagoda batu. Ledakan. Pintu batu juga tertutup. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat pintu batu, Lalu berbalik untuk melihat ke depan. Di depannya ada ruangan batu yang tertutup rapat, Berukuran sekitar beberapa kaki. Keempat dindingnya dilapisi rapi dengan rak-rak hitam. Rak-rak ini tidak terbuat dari besi, Melainkan dari batu, Memancarkan aurakuno. Di rak batu terdapat kotak batu berwarna abu-abu, Banyak di antaranya tertutup lapisan debu. Saat ini, Ada seorang wanita berdiri di depan salah satu rak batu, Melirik kotak batu abu-abu di rak, Tapi punggungnya menghadap Qin Fei Yang, Jadi dia tidak bisa melihat wajahnya. Selain rak batu dan wanita itu, Tidak ada yang lain, Dan tidak ada orang lain. Tampaknya sangat kosong dan dingin. Qin Fei Yang menatap mereka satu per satu, Lalu menoleh ke samping. Tepat di sampingnya, Ada sebuah tangga. Tangganya juga terbuat dari batu menuju ke lantai dua. Namun di pintu masuk lantai dua, Ada pintu batu yang tertutup. Tidak bisakah aku pergi ke lantai dua? Bisik Qin Fei Yang. Ya, kamu tidak bisa naik. Saat ini, Wanita itu berkata tanpa menoleh. Qin Fei Yang tertegun sejenak, Berjalan ke sisi wanita itu, Dan menatap wajahnya. Saat ini, Dia membeku. Wanita ini, Cantik dan cantik, Mengenakan gaun seputih salju, Dan memiliki sosok yang tinggi dan indah. Sepasang mata besar, Jernih seperti permata hitam, Bersinar dengan cahaya menawan. Rambut hitam panjangnya menutupi bahunya yang harum, Dan memancarkan aroma yang samar. Pendeknya. Wanita ini sangat cantik. Namun, Wajah ini juga sangat familiar. Itu adalah wanita yang membuat Fatso jatuh cinta pada pandangan pertama, Cusuan. Kebetulan sekali. Qin Fei Yang bergumam diam-diam, Dan berkata sambil tersenyum, Haruskah aku memanggilmu kakak muda Cusuan, Atau kakak senior Cusuan. Hmm. Cusuan belum pernah melihatnya. Mendengar ini, Dia tertegun dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Itu kamu. Saat ini. Alisnya yang indah terangkat, Dan ada sedikit rasa jijik di matanya. Hal ini membuat Qin Fei Yang bingung. Pertama, Dia tidak pernah menyinggung perasaannya. Kedua, Dia tidak pernah menindasnya. Kenapa dia memandangnya seperti itu? Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, Apakah ada kesalahpahaman di antara kita? Huh. Sudahkah kamu lupa, Setahun yang lalu, Apa yang rekan Anda katakan tentang saya? Saat itu saya ditinggalkan, Tapi tidak perlu dijelaskankan. Singkatnya, Tidak ada di antara kalian pria Bao yang baik. Cusuan mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Rekan yang dimaksud Cusuan tidak diragukan lagi adalah Fatso. Nona, Anda memang salah paham. Saat itu, Temanku hanya bersikap baik dan ingin menghiburmu. Tapi sebelum Qin Fei Yang bisa menyelesaikannya, Cusuan tiba-tiba menoleh dan berkata, Saya tidak membutuhkan siapapun untuk menghibur saya. Oke oke oke. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, Dahinya sakit. Awalnya, Dia ingin membantu Fatso menyelamatkan sebagian citranya, Tapi dia tidak menyangkau wanita ini memiliki temperamen yang buruk. Dia tidak meminta penolakan dan menoleh untuk melihat kotak batu di rak. Kotak-kotak batu ini semuanya memiliki ukuran dan bentuk yang sama, Tetapi tidak ada tanda atau tulisan di atasnya. Tapi yang jelas, Di dalam kotak batu, Pasti ada potongan batu giyok. Lalu ada masalah. Tidak ada tanda-tanda. Bagaimana dia bisa memilih? Murni karena keberuntungan. Qin Fei Yang merenung sejenak. Kemudian, Dia mengambil sebuah kotak batu. Mohon ingatkan Anda, Pikirkan baik-baik sebelum membuka kotak batu itu. Pada saat ini, Suara Cu Suan terdengar. Mengapa? Qin Fei Yang bingung. Karena sekali kamu membukanya, Kamu tidak bisa memilih kotak batu yang lain. Kata Cu Suan. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup, Melihat kotak batu di tangannya, Lalu mengembalikannya. Kemudian, Dia berjalan ke Cu Suan. Anda dengan baik hati mengingatkan saya, Yang menunjukkan bahwa Anda juga orang yang berakal sehat. Jadi, Kamu tidak bisa membenci kami semua karena Guofeng. Ini sangat tidak adil bagi kami, Tahu. Qin Fei Yang tertawa. Jangan sebutkan dia padaku. Kata Cu Suan, Suaranya dingin dan menusuk. Oke, 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 Saya tidak akan membicarakan dia. Qin Fei Yang menganggup berulang kali, Menoleh untuk melihat tangga, Dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Bagaimana cara naik ke lantai dua. Kamu sudah berada di pagoda utama selama setahun Dan kamu masih belum tahu. Cu Suan mengerutkan kening. Qin Fei Yang tersenyum tipis, Saya telah mengasingkan diri selama setahun Dan tidak menanyakan situasi ini. Pengasingan selama setahun. Cu Suan memandangnya dengan heran dan menjelaskan, Ada total sepuluh lantai di rumah harta karun seni bela diri. Kecuali untuk pertama kalinya, Yang gratis, Anda memerlukan poin kontribusi untuk masuk. Apa itu poin kontribusi? Qin Fei Yang terkejut dan bertanya. Cu Suan berkata, Poin kontribusi adalah angka virtual, Mirip dengan bentuk mata uang. Lalu bagaimana cara mendapatkan poin kontribusi? Qin Fei Yang bertanya. Pergilah keluar dan tangkap binatang hidup-hidup. Binatang dengan tingkat budidaya berbeda bisa mendapatkan poin kontribusi yang sesuai. Kata Cu Suan. Ada hal seperti itu. Qin Fei Yang tertegun dan bertanya lagi, Mengapa Anda harus menangkap mereka hidup-hidup? Tidak bisakah mereka mati? Apa bedanya? Tentu saja ada perbedaannya. Menangkap mereka hidup-hidup dapat membuktikan bahwa Anda menangkap mereka dengan kemampuan Anda sendiri. Dan mereka yang mati mungkin dibunuh olehmu, Tapi orang lain mungkin juga membantumu membunuh mereka. Sebagian besar murid di pagoda utama kami adalah orang-orang dengan latar belakang keluarga, Jadi para petinggi harus waspada terhadap hal ini. Alasan mengapa Anda memerlukan poin kontribusi untuk memasuki rumah harta karun seni bela diri adalah karena para petinggi menggunakan metode alternatif untuk merangsang semangat juang kami para murid, Serta untuk menumbuhkan pengalaman tempur kami yang sebenarnya dan kesadaran tempur. Meng Suan menjelaskan. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti. Memang. 885. Karena tanpa pengalaman bertarung yang sebenarnya, Tidak ada peluang menang melawan orang yang levelnya sama. Faktanya, bahkan seseorang dengan basis kultifasi lebih rendah dari Anda mungkin dapat membunuh Anda. Dalam hal ini, kepala pagoda sangat bijaksana. Qin Fei Yang bertanya, Benarkah semakin tinggi Anda pergi, semakin baik seni pertarungannya? Bukannya semakin bagus battle artnya, tapi semakin tinggi peluang untuk mendapatkan battle art yang sempurna. Namun, biarpun kamu naik ke lantai 10, peluang mendapatkan battle art yang sempurna diperkirakan 1 dari 10 ribu. Kata Cu Suan. 1 dari 10 ribu. Qin Fei Yang tercengang. Kemungkinan hal itu terjadi sangat kecil. Meskipun banyak murid kepala pagoda kita memiliki seni pertarungan yang sempurna, seni pertarungan mereka yang sempurna pada dasarnya diturunkan dari suku mereka sendiri. Bisa dikatakan bahwa orang yang bisa mendapatkan seni pertarungan sempurna di rumah harta karun seni bela diri ini sangat jarang. Sama seperti saya, selama bertahun-tahun, saya telah memasuki rumah harta karun seni bela diri, jika tidak 100 kali, setidaknya 90 kali, tetapi seni pertempuran terbaik yang saya dapatkan hanyalah seni pertempuran tambahan yang unggul. Cu Suan menghela nafas. Kalau begitu, apakah kamu pernah ke lantai atas? Qin Fei Yang bertanya. Saya pernah ke lantai 2, sedangkan untuk lantai 3 dan 10, poin kontribusi yang dibutuhkan terlalu banyak, jadi saya belum pernah ke sana. Cu Suan menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tersenyum, kalau begitu di masa depan, jika kamu tidak keberatan, ayo pergi berburu bersama. Hanya kamu. Cu Suan memandangnya dari atas ke bawah dan menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat, lupakan, aku khawatir kamu akan menyeretku ke bawah. Aku akan menyeretmu ke bawah. Ekspresi Qin Fei Yang menegang. Dia awalnya mengira karena Fatso menyukai wanita ini, dia akan membantunya, tapi dia tidak menyangka akan diejek. Cu Suan tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan berjalan sebelum akhirnya memilih kotak batu. Qin Fei Yang naik dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Tetapi ketika kotak batu itu dibuka, Cu Suan, yang berdiri di depannya, menghilang tanpa tanda. N. Qin Fei Yang terkejut dan segera melihat sekeliling. Tapi di lantai pertama yang begitu besar, sosok Cu Suan tidak ditemukan. Kemana dia pergi? Qin Fei Yang terkejut dan juga mengambil sebuah kotak batu dan mencoba membukanya. Langsung, dia merasakan kekuatan misterius menyelimuti dirinya. Kemudian, penglihatannya kabur, dan dia muncul di sebuah kotak kecil. Qin Fei Yang buru-buru mendongat dan melihat pagoda kuno di depannya. Di bawah pagoda kuno, seorang lelaki tua duduk bersilah. Itu adalah Penatua Wang. Cu Suan juga ada di sana. Saat ini, dia memegang kotak batu dan berdiri di samping Qin Fei Yang. Sudah keluar. Qin Fei Yang tercengang. Aku lupa memberitahumu bahwa begitu kamu membuka kotak batu itu, perbendaharaan seni bela diri akan segera mengirimmu keluar. Cu Suan berbisik. Wajah Qin Fei Yang berkedut, dan hatinya dipenuhi kepahitan. Sebelumnya, dia mengira sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi pada Cu Suan, jadi dia dengan santai mengambil sebuah kotak batu. Tapi dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Qin Fei Yang memandang Cu Suan tanpa daya dan bertanya, lalu seni pertempuran apa yang kamu dapatkan? Seni pertempuran tingkat rendah. Cu Suan berkata dengan kecewa dan berjalan ke arah Penatua Wang. Dia mengeluarkan token identitasnya dan menyerahkannya kepada Penatua Wang bersama dengan slip diok dan kotak batu. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang tercengang. Meskipun itu adalah seni pertarungan tingkat rendah dan tidak berguna, itu bisa diberikan atau dijual. Mengapa dia mengembalikannya ke perbendaharaan seni bela diri? Setelah Penatua Wang menyingkirkan slip diok dan kotak batu, dia melambaikan tangannya lagi dan aliran cahaya memasuki tanda identitas Cu Suan. Kemudian, dia mengembalikan token identitas ke Cu Suan. Cu Suan mengambil token identitas dan tidak berhenti. Dia berbalik dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Melihat wajah curiga Qin Fei Yang, dia menjelaskan, pagoda utama memiliki aturan lain. Jika Anda menemukan seni pertempuran yang tidak Anda sukai, Anda dapat mengembalikannya kepada Penatua Wang. Dalam hal ini, Penatua Wang akan mengembalikan sepersepuluh poin kontribusi. Misalnya, saya menggunakan seratus poin kontribusi untuk memasuki lantai pertama. Jika saya mengembalikan slip diok kepada Penatua Wang, saya akan mengembalikan sepuluh poin kontribusi. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup menyadari, aturan seperti ini cukup manusiawi. Setidaknya dia tidak akan kehilangan uang. Semoga beruntung. Kata Cusuan dingin. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Warrior Mountain Rang. Wanita ini dingin di luar, tapi hangat di dalam. Qin Fei Yang menatap punggung Cusuan dengan senyum tipis di wajahnya. Meskipun mereka baru bersama kurang dari satu jam, dia tahu sedikit tentang karakter Cusuan. Dia tidak seburuk yang dia kira pertama kali. Kemudian. Dia menarik kembali pandangannya dan membuka kotak batu itu. Dia melihat batu giyok abu-abu tergeletak di dalamnya. Itu tampak seperti batu biasa tanpa kilau apapun. Sebelum melihatnya, Qin Fei Yang mulai merasa kecewa. Karena umumnya, battle art tingkat tinggi akan memiliki warna cerah pada slip giyoknya. Namun, dia tidak bisa tidak melihatnya. Dia mengeluarkan slip giyok abu-abu dan membenamkan pikirannya ke dalamnya. Aliran informasi mengalir ke dalam pikirannya. Nama battle art, skill merusak jiwa. Level, tidak ada nilai. Ada apa tanpa nilai? Qin Fei Yang bingung. Seperti yang diketahui semua orang, apakah itu seni bela diri atau seni pertarungan, mereka dibagi menjadi empat tingkatan. Atas, tengah, bawah, dan sempurna. Tapi dia belum pernah mendengar tentang keterampilan tanpa tingkatan sebelumnya. Dengan perut penuh keraguan, dia terus membaca. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa memahami keterampilan merusak jiwa ini. Secara keseluruhan, rasanya seperti satu paragraf lengkap telah dihapus sehingga orang tidak mengetahui apa yang tertulis. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dia mengambil slip giok dan berjalan ke arah Penatua Wang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Saya memiliki keraguan di hati saya. Penatua Wang, tolong jawab. Berbicara. Penatua Wang berbicara dengan mata terpejam. Qin Fei Yang bertanya, Apakah ada seni pertempuran tanpa tingkatan di dunia? Begitu pertanyaan ini keluar, alis Penatua Wang bergerak-gerak, tetapi dia tidak membuka matanya. Dia berkata, Apakah kamu mendapatkan keterampilan merusak jiwa? Bagaimana kamu tahu, Penatua Wang? Qin Fei Yang terkejut. Penatua Wang berkata, Karena di seluruh rumah harta karun seni bela diri, hanya keterampilan merusak jiwa yang tidak memiliki tingkatan. Lalu, level apa yang diwakili oleh keterampilan tanpa tingkat ini? Seni pertempuran macam apa yang dimaksud dengan keterampilan merusak jiwa? Qin Fei Yang bingung. Keterampilan yang tidak memiliki tingkat berarti itu lebih rendah daripada seni pertempuran yang lebih rendah. Mengenai seni pertempuran itu, kamu harus memahaminya sendiri. Tentu saja, battle art tanpa tingkatan pastinya tidak terlalu kuat. Kamu harus tahu apakah akan menyimpannya atau tidak. Kata Penatua Wang. Mendengar ini, wajah Qin Fei Yang penuh dengan senyuman pahit. Keberuntungannya terlalu bagus. Dia benar-benar punya seni pertarungan yang lebih rendah dari yang lebih rendah. Jika ini menyebar, dia akan diejek oleh banyak orang. Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang bertanya, jika saya mengembalikannya kepada Anda, apakah saya harus mengembalikan poin kontribusi? Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah Anda meminta poin kontribusi saat Anda masuk? Penatua Wang bertanya. Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itu benar. Anda harus menggunakan poin kontribusi Anda untuk mengembalikan poin kontribusi. Kata Penatua Wang. Lupakan saja, aku akan menyimpannya. Qin Fei Yang menyimpan slip diok abu-abu dan menyerahkan kotak batu itu kepada Penatua Wang. Kemudian, dia menghela nafas dan bersiap untuk pergi. Enyah. Namun saat ini, teriakan marah datang dari jauh. Qin Fei Yang menoleh dan melihat dua sosok berdiri berhadapan di kehampaan setengah mil jauhnya. Salah satunya adalah Chu Suan. Orang lainnya adalah seorang pemuda berbaju ungu. Dia cukup tampan, tapi sangat asing. Mereka berdua sepertinya sedang berdebat tentang sesuatu. Qin Fei Yang mengamati sebentar. Melihat mereka berdua tidak berhenti berdebat, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang. Pada saat yang sama, Penatua Wang membuka matanya dan melihat punggung Qin Fei Yang. Dua sinar cahaya keluar dari matanya. Kemudian, dia mengeluarkan kristal gambar dan menuangkan kipertempurannya ke dalamnya. Segera, bayangan seorang pria paruh bayam muncul. Itu adalah ketua master pagoda. Seorang lelaki kecil lainnya telah memperoleh teknik pemurnian jiwa. Kata Penatua Wang, tetapi dia tidak bangun, dia juga tidak membungkuk kepada kepala master pagoda. Ketua master pagoda tertegun dan buru-buru bertanya, Siapa? Penatua Wang berkata, Pemuda itulah yang memiliki hubungan baik dengan Liu Xing Feng. Namanya agak aneh, disebut leluhurmu. Apakah dia mengambilnya? Kepala pagoda master bertanya. Ya. Penatua Wang mengangguk. Kepala pagoda master merenung sejenak dan menghela nafas, saya hanya berharap dia tidak akan seperti orang-orang di masa lalu dan tidak tahu bagaimana menghargainya. Belum tentu. Setelah bertahun-tahun, ada banyak orang yang telah memperoleh teknik pemurnian jiwa. Di antara mereka, tidak ada kekurangan orang jenius yang berbakat, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu memahami arti sebenarnya dari teknik pemurnian jiwa. Singkatnya, yang terbaik adalah tidak terlalu berharap. Kata Penatua Wang. Itu benar. Kepala pagoda master mengangguk dan tersenyum, tetapi kita tetap harus memperhatikan. Bagaimana jika dia memahaminya? Langsing. Penatua Wang berkata dengan santai, lalu mematikan kristal gambar dan menutup matanya. Tempat itu kembali sunyi senyap. Titik. Cusuan, aku benar-benar salah. Bisakah kamu memaafkanku? Aku bersumpah, aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan dan tidak akan mengecewakanmu lagi. Bersumpah. Guofeng, menurutmu aku ini anak berusia tiga tahun. Sangat mudah untuk dibodohi. Biar ku beritahu, aku tidak ingin berurusan denganmu sekarang, karena kamu tidak memiliki kualifikasi. Segera pergi, sejauh yang kamu bisa. Lalu ada Qin Fei Yang. Saat jarak berangsur-angsur memendek, dia akhirnya mendengar isi perselisihan antara Cusuan dan pemuda berpakaian ungu. Ternyata pemuda berpakaian ungu itu adalah Guofeng. Tapi bukankah Guofeng sedang mengejar sepupu Pei Yi sekarang? Mengapa dia mengganggu Cusuan? Qin Fei Yang mengerutkan kening, berpikir dengan hati-hati, dan segera memahami apa yang sedang terjadi. Aduh! Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia mempercepat dan mendarat di samping Cusuan. Melihat kedatangannya, Cusuan dan Guofeng juga berhenti berdebat. Cusuan memandang Qin Fei Yang, mengangkat alis indahnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, wajah Guofeng menjadi gelap dan dia berkata, aku tahu siapa dirimu, dan aku juga tahu kalau kau punya hubungan keluarga dengan utusan ilahi Liu, tapi sebaiknya kau tidak ikut campur dalam urusan kami. Maaf. Orang ini tidak ada yang salah dengan dirinya, kecuali satu kebiasaan buruknya. Saya tidak tahan melihat orang lain menindas wanita, terutama wanita cantik. Qin Fei Yang menyeringai. Jadi, kamu di sini untuk mencari masalah. Kata Guofeng, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang mengejutkan. Menemukan masalah. Tidak perlu untuk itu. Aku hanya ingin tahu, bukankah kamu sudah meninggalkan Cusuan untuk mengejar Pei Yu? Mengapa kamu sekarang kembali untuk memohon pengampunan Cusuan? Qin Fei Yang terkekeh. Wajahnya juga dipenuhi ejekan. 886. Jika kamu tidak mengatakannya, maka aku akan menebaknya. Apakah karena Pei Yu sama sekali tidak menyukaimu? Qin Fei Yang tertawa. Guofeng masih tidak mengatakan apa-apa, tapi jejak niat membunuh sudah muncul di matanya. Qin Fei Yang tidak peduli sama sekali, dan melanjutkan, kalau dipikir-pikir, ketika suku kalajengkingmu masih ada, Pei Yu tidak menyukaimu, apalagi sekarang suku kalajengkingmu telah dimusnahkan. Apakah kamu sudah cukup berkata? Mata Guofeng langsung berubah menjadi merah darah. Jangan marah, jangan marah, aku hanya akan mengatakan satu hal lagi. Sebagai pribadi, kamu harus memiliki hati nurani. Karena kamu sudah meninggalkan Cusuan, maka jangan ganggu dia lagi. Kata Qin Fei Yang. Mengganggu. Dengan statusku, dia beruntung bisa menyukainya. Guofeng meraung, agak histeris. Anda. Cusuan juga marah. Namun, Qin Fei Yang mengulurkan tangan untuk menghentikannya dan menatap Guofeng sambil tersenyum. Jika itu terjadi di masa lalu, aku tidak akan berani menyangkal apa yang kamu katakan. Bagaimanapun, keluarga Cusuan hanyalah suku kecil. Tapi sekarang, selain gelar Raja Puncak Ketiga, apalagi yang kamu punya. Jadi jujur saja, bukan karena Cusuan tidak layak untukmu, tapi kamu tidak layak untuknya. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Guofeng hampir meledak. Jangan menyangkalnya, itu kebenarannya. Baiklah, berhentilah mengganggu ku. Jika orang lain melihatmu, di mana kamu akan menempatkan wajahmu di masa depan sebagai Raja Puncak Ketiga. Qin Fei Yang melambaikan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Ledakan. Aura kemarahan Guofeng tiba-tiba meletus saat dia melayangkan pukulan ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan meraih tinju Guofeng. Dia tersenyum tipis dan berkata, jangan minta masalah. Meskipun Guofeng telah melangkah ke puncak Sekte Perang Bintang Sembilan, dia juga telah melangkah ke Sekte Perang Bintang Sembilan. Dia yakin dia bisa dengan mudah menjatuhkan orang ini. Guofeng juga sangat heran karena Qin Fei Yang mampu dengan mudah memblokir pukulannya. Dia melirik Qin Fei Yang, lalu melirik Cusuan. Pada akhirnya, dia menarik lengannya dan berkata, kamu akan menyesalinya cepat atau lambat. Dengan itu, dia pergi dengan marah. Menyesali. Sudut mulut Qin Fei Yang melengkung penuh makna. Hah! Sementara itu, Cusuan juga menghela nafas lega. Dia menoleh ke Qin Fei Yang dan berkata, terima kasih. Ini sangat mudah. Qin Fei Yang meliriknya, berbalik dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Lalu, dia pergi. Kembali ke Menara 1. Qin Fei Yang kebetulan bertemu dengan Mu Qing. Tapi Mu Qing tidak mengatakan sepatah kata pun padanya. Dia bahkan tidak memandangnya. Dia baru saja melewatinya. Jelas sekali. Mu Qing masih memikirkan apa yang terjadi setahun lalu. Qin Fei Yang secara alami tidak akan menggunakan wajahnya yang panas untuk menempel pada pantat dingin Mu Qing. Dia langsung kembali ke ruang alkimia dan hendak terus berkultivasi. Tetapi saat ini, Mo Feng datang mencarinya lagi. Dan kali ini, niat Mo Feng adalah memintanya pergi ke pavilion perdagangan bersamanya. Alasannya adalah pavilion perdagangan akan melelang pil naga kuning Jiuku kedua di malam hari. Qin Fei Yang jelas tidak tertarik dengan hal ini. Karena pil naga kuning Jiuku awalnya disempurnakan olehnya, dia dengan bijaksana menolak Mo Feng. Mo Feng tidak memaksanya. Setelah Mo Feng pergi, Qin Fei Yang tiba-tiba teringat pada teknik pemurnian jiwa. Dia duduk bersila di ruang budidaya, mengeluarkan slip giyok, dan secara alami mulai membacanya. Dia sedang bergumul dengan sebuah pertanyaan. Apakah ada battle art tanpa tingkat di dunia? Sebagai putra kaisar kekaisaran Qin besar, dia memiliki pemahaman tentang seni pertempuran, tetapi dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Tidak. Tiba-tiba, jejak kebingungan muncul di matanya, karena dia memikirkan hal yang mencurigakan. Dia ingat. Pada saat itu, dia bertanya kepada Penatu Awang jenis seni pertempuran apa teknik pemurnian jiwa ini, dan jawaban Penatu Awang adalah membiarkan dia memahaminya sendiri. Dan jawaban ini, sekilas, tidak ada yang salah dengan itu, tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, ada masalah besar. Karena, jika teknik pemurnian jiwa ini benar-benar seni pertarungan yang lebih buruk daripada seni pertarungan tingkat rendah, maka Penatu Awang tidak akan membiarkan dia memahaminya sama sekali. Karena itu hanya membuang-buang waktu. Jadi dia berpikir, mungkinkah ini Penatu Awang yang mengisyaratkan sesuatu. Qin Fei yang duduk sendirian di ruang budidaya, berpikir lama. Pada akhirnya, dia masih memutuskan untuk memahami teknik pemurnian jiwa ini dengan benar. Meskipun tebakannya mungkin tidak benar, setidaknya dia harus mencari tahu jenis seni pertarungan apa ini. Jadi, dia menutup matanya, menenggelamkan pikirannya ke dalam batu giyok, dan menenangkan hatinya untuk memahaminya. Pada saat yang sama, distrik kota timur kembali dibanjiri masa. Terutama di dekat pavilion perdagangan, tempat itu terlalu ramai. Kini, untuk memasuki pavilion perdagangan, bahkan orang-orang dari suku besar pun harus mengantri. Lihe berada di ruang tunggu, menyaksikan pemandangan ini melalui jendela, dan dia juga tersenyum lebar. Kakek, kamu pasti sangat gembira. Tiba-tiba, Lian muncul begitu saja, memeluk lengan Lihe dan terkikik. Tentu saja. Lihe tertawa lalu bertanya, apakah kamu melihat anak itu? Tidak. Aku mengetuk pintunya lama sekali, tapi dia bahkan tidak menjawab. Lian cemberut, sangat tidak puas. Dia tidak memilih waktu yang tepat. Ketika dia pergi, Kinfe yang kebetulan pergi ke rumah harta karun seni bela diri. Tentu saja, tidak ada yang akan menanggapinya. Gadis bodoh, untuk menghadapi anak ini, kamu harus bersabar. Tapi seleramu bagus karena kamu bisa menyukainya. Karena pencapaian orang ini di masa depan pasti tidak terbatas. Lihe mengusap kepala Lian dan tersenyum. Menyukainya. Lian tercengang. Jika kamu tidak menyukainya, mengapa kamu mendatanginya? Yaner, jangan malu-malu di depan kakek. Li, dia berkata. Lian ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Sebenarnya alasan dia pergi mencarikan Fe yang adalah murni untuk memperjuangkan keadilan bagi Lihe. Karena Lihe menunggu setahun penuh untuk mendapatkan pil naga kuning Jiuku. Tapi dia tidak menyangka imajinasi Lihe begitu kaya. Di malam hari, Lelang akhirnya dimulai, dipandu oleh Lihe secara pribadi. Seluruh rumah Lelang dipenuhi dengan suara penawaran, dan itu berlangsung selama setengah jam sebelum berakhir. Dan pemenang terakhirnya tetaplah seseorang yang dikenal Qin Fei Yang, Fei Yi. Waktu berlalu. Pagi selanjutnya. Qin Fei Yang, yang telah memahami teknik pemurnian jiwa, tiba-tiba membuka matanya, wajahnya penuh keterkejutan. Setelah siang dan malam memahami, dia tidak berhasil memahami apapun. Bahkan bisa dikatakan dia tidak memperoleh apa-apa. Tetapi karena ini, dia mulai curiga bahwa teknik pemurnian jiwa ini mungkin tidak sesederhana yang dikatakan Penatu Awang. Karena di masa lalu, meskipun itu adalah seni pertarungan yang sempurna, dia bisa memahaminya secara menyeluruh dalam semalam. Namun teknik pemurnian jiwa sangat mendalam dan sulit untuk dipahami. Ini berarti bahwa itu mungkin merupakan seni pertarungan yang sangat menakjubkan. Namun, dia tidak terus memahaminya. Karena dia sudah memberitahu Mo Feng bahwa dia akan pergi ke rumah Long Feng hari ini. Dia menyingkirkan batu giyok itu dan bangun untuk mandi. Ruang alkimia di sini semuanya memiliki tempat khusus untuk mandi di ruang tunggu. Setelah mandi, dia mengeluarkan jubah putih baru dan menggantinya. Ini adalah seragam para murid menara utama. Segera setelah, dia berjalan keluar dari ruang tunggu, membuka pintu batu, dan kebetulan melihat Mo Feng dan Pei Yi berjalan keluar dari ruang alkimia masing-masing. Saat mereka bertiga saling memandang, mereka sedikit terkejut. Kemudian, Kin Feiyang dan Pei Yi tersenyum pada saat bersamaan. Adapun Mo Feng, ada juga sedikit senyuman di wajahnya, tapi masih sangat kaku. Untuk orang seperti dia yang tidak suka tersenyum, itu terlalu dipaksakan untuk tersenyum. Mereka bertiga berbalik pada saat bersamaan dan menutup pintu batu. Kemudian, Pei Yi dan Mo Feng maju selangkah dan mendarat di samping Kin Feiyang. Pei Yi tersenyum dan berkata, di mana Kindaye? Dia seharusnya masih berkultivasi, aku akan menelponnya. Mo Feng berjalan ke pintu ruang alkimiano sembilan dan mengetuk pintunya dengan keras. Setelah beberapa saat, Mo King keluar. Namun, ketika dia melihat mereka bertiga, dia hanya menganggup ke arah Pei Yi dan Mo Feng sambil tersenyum, mengabaikan Kin Feiyang di sampingnya. Pei Yi segera menyadari perubahan halus ini dan memandang mereka berdua dengan curiga, tapi dia tidak bertanya banyak. Orang sombong seperti dia tidak akan seenaknya mencampuri urusan pribadi orang lain. Di bawah instruksi Pei Yi, Mo Feng membuka portal dan mereka berempat masuk satu demi satu. Pavilion Long Feng Di jalan di depan pintu, ada banyak sekali orang. Di antara kerumunan, Kin Feiyang dan tiga lainnya muncul begitu saja. Kin Feiyang melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Saat itu masih pagi, mengapa begitu banyak orang bergegas ke Pavilion Long Feng? Orang-orang yang bergegas masuk dari semua jalan pada dasarnya semuanya memasuki Pavilion Long Feng. Ada Taipan Kaya. Ada orang-orang dari berbagai suku. Ada juga banyak murid menara utama. Singkatnya, mereka yang memasuki Pavilion Long Feng sekarang adalah orang-orang dengan status tertentu. Saat Pei Yi berjalan menuju restoran, dia tersenyum dan berkata, kalian tidak tahu, tapi hari ini adalah hari menjual anggur Long Feng. Anggur angin panjang. Kin Feiyang tercengang. Sekarang setelah dia mengatakan itu, dia ingat Pavilion Long Feng akan menjual sebotol anggur Long Feng setiap bulan. Tampaknya orang-orang ini semua ada di sini untuk menikmati anggur Long Feng. Mu Qing melirik Pei Yi dan Kin Feiyang, lalu diam-diam berkata kepada Kin Feiyang, ikutlah denganku, ada yang inginku katakan padamu. Kin Feiyang meliriknya dan mengirimkan transmisi suara. Jika ada yang ingin kamu katakan, tidak bisakah kamu mengirimiku transmisi suara saja. Hentikan omong kosongmu, pergilah. Tatapan Mu Qing menjadi dingin saat dia berkata dengan tidak sabar. Kin Feiyang mengerutkan kening dan memandang Pei Yi dan Mo Feng. Dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Kakak senior Pei, kakak senior Mo, Kin Daye dan saya memiliki beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan. Kalian masuklah dulu, kami akan segera sampai di sana. Oke. Aku sudah memesan kamarnya kemarin. Letaknya di kamar 3 di lantai 10. Kalian bisa naik kalau sudah selesai. Pei Yi berhenti dan memandang mereka berdua sambil tersenyum. Oke. Kin Feiyang mengangguk, lalu menyatu dengan kerumunan bersama Mu Qing. Segera, mereka menghilang dari pandangan mereka. Apa yang harus kamu sembunyikan dari kami? Mo Feng bertanya dengan cemberut. Setiap orang mempunyai rahasia yang mereka tidak ingin orang lain mengetahuinya. Mengapa begitu repot? Ayo pergi. Pei Yi tersenyum tipis dan memimpin Mo Feng ke pavilion Long Feng. Kin Feiyang dan Mu Qing berjalan di jalan. Setelah beberapa saat, Mu Qing melihat gang yang sepi dan masuk. Apa yang kamu coba katakan? Kin Feiyang mengerutkan kening. Mu Qing tidak menjawab dan terus berjalan sampai tidak ada orang di sekitarnya. Dia kemudian berhenti dan mengulurkan tangannya. Beri aku tanda identitas kakek kedua. Hanya untuk ini. Kin Feiyang tercengang. Dia mengeluarkan token emas murni dan melemparkannya ke Mu Qing. 887. Ada apa? Katakan padaku. Melihat Mu Qing serius, Kin Feiyang mau tidak mau menjadi serius. Menguasai. Mu Qing mengucapkan setiap kata dengan jelas, matanya bersinar terang. Dia. Kin Feiyang sedikit terkejut dan berkata dengan heran, kamu juga menemukannya. Hmm. Mu Qing lah yang tertegun dan berkata, kamu sudah tahu. Ya. Saya bertemu dengannya di zona ke-9. Itu adalah restoran tempat kamu dan kakek kedua menemukanku terakhir kali. Kata Kin Feiyang. Dia datang saat itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Mu Qing mengerutkan kening. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah masuk akal untuk memberitahumu? Mu Qing berkata, tentu saja itu masuk akal. Saya dapat mengirim seseorang untuk menghentikannya memasuki Kerajaan Ilahi Pusat. Apa? Maksudmu, dia sudah memasuki Kerajaan Ilahi Pusat? Kin Feiyang berkata dengan heran. Mu Qing menganggup dan berkata, ya, saya bertemu dengannya di rumah lelang pavilion perdagangan kota timur kemarin. Kin Feiyang terkejut dan berkata, itu tidak mungkin. Jika dia benar-benar pergi ke pavilion perdagangan kota timur, Fatsuo dan Yan Wei seharusnya mengetahuinya. Tapi kenapa aku tidak menerima kabar apapun? Guru telah mengubah penampilannya, bahkan jika dia berdiri di depan mereka, mereka tidak akan mengenalinya. Mu Qing mengerucutkan bibirnya dengan sentuhan sarkasme. Mata Kin Feiyang menjadi gelap. Ini bukanlah kabar baik. Sekarang kamu tidak perlu khawatir. Meskipun Fatsuo dan Yan Wei bekerja di pavilion perdagangan, mereka juga telah mengubah penampilan mereka. Selama mereka tidak menunjukkan kekurangan apapun, Guru tidak akan mengenali mereka. Sedangkan untuk ramuan naga kuning Jiuku, Guru pasti akan berpikir bahwa itu dibuat olehmu. Tapi selama Li Hei tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan bisa mengetahui identitasmu saat ini. Sekarang saya berpikir, mengapa Guru datang ke negeri terlupakan. Hanya untukmu. Atau kamu punya motif lain? Alismu Qing terkatuk rapat, dan ada rasa kesal yang tak terlukiskan. Kin Feiyang memandangnya dengan heran dan berkata, bahkan jika dia memiliki motif lain, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Omong kosong. Dia adalah dewa palsu, hanya setengah langkah lagi untuk menjadi dewa. Bagaimana saya tidak khawatir? Mu Qing memutar matanya ke arahnya. Bagaimana dengan keluarga Mumu? Di benua terlupakan saja, kamu telah melanjutkannya selama lebih dari 10.000 tahun. Mungkinkah kamu belum melahirkan satupun dewa palsu? Kin Feiyang bertanya dengan curiga. Apakah menurutmu menciptakan dewa palsu itu mudah? Sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya padamu. Di benua terlupakan, orang terkuat adalah kaisar tempur bintang 9. Dewa palsu, tidak pernah mendengar hal tersebut. Kata Mu Qing. Jadi maksudmu jika pengajar kerajaan mengambil tindakan, bukankah tidak akan ada seorang pun di benua terlupakan yang berani melawannya? Kin Feiyang mengerutkan kening. Jika kamu mengatakan itu, maka kamu meremehkan benua yang terlupakan. Meskipun tidak ada dewa palsu di benua terlupakan, kami memiliki artefak dewa. Jika kami benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Mu Qing mencibir. Mata Kin Feiyang sedikit menyipit. Artefak ilahi yang dibicarakan Mu Qing, apakah itu gerbang ruang dan waktu? Aku sudah memberitahumu tentang ini. Di masa depan, berhati-hatilah saat melakukan sesuatu. Terutama Li Hei. Pastikan dia tutup mulut. Jika karena dia rencana kita hancur, aku akan pastikan dia mati tanpa mayat utuh. Mata Mu Qing bersinar dengan sedikit niat membunuh. Kemudian, dia kembali ke tempatnya datang dan berjalan menuju pavilion Naga Phoenix. Kin Feiyang menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri sebentar. Melihat punggung Mu Qing, dia berkata, Biarkan aku melihat penampilan guru istana saat ini setelah penyamarannya. Mu Qing berhenti dan melambaikan tangannya. Sebuah bayangan dengan cepat mengembun. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah merah. Dia memiliki rambut panjang berwarna merah menyala dan tubuh yang kuat. Meski wajahnya sudah tua, namun kemerahan dan terlihat sangat energi. Tunggu aku sebentar. Aku akan pergi dan berbicara dengan Fatsou dan Yan Wei. Kin Feiyang melihat bayangan itu, lalu memasuki kastil dan segera mengeluarkan kristal gambar. Pada saat ini, Wolf Qing berkata, Kin Zee kecil, aku merasa Mu Qing berbohong. Hem. Kin Feiyang tertegun dan menoleh untuk melihat Raja Serigala dengan curiga. Maksudku, isi kebohongannya bukanlah guru istana, tapi dewa palsu. Saya yakin pasti ada dewa palsu di keluargamu. Kata Raja Serigala. Apa maksudmu? Kin Feiyang penasaran. Gerbang ruang dan waktu. Jika gerbang ruang dan waktu yang sebenarnya benar-benar merupakan artefak ilahi, maka pastilah dewa atau dewa palsu yang membangunkannya. Kata Raja Serigala. Mendengarnya. Mata Kin Feiyang berkedip dan mengangguk. Kamu benar. Kita tidak bisa menganggap enteng warisan keluargamu. Berdengung. Begitu suaranya turun, bayangan Fatso muncul. Bos, apakah kamu ingin minum? Fatso tersenyum. Saat ini, dia sedang duduk di sebuah ruangan kosong. Ada dua pot anggur di atas meja di depannya dan beberapa hidangan lesat. Yan Wei juga duduk di hadapan Fatso. Keduanya makan dan minum, dan hari-hari mereka cukup nyaman. Kin Feiyang memutar matanya ke arah Fatso dan berkata, Jika saya lihe, saya akan memecat Anda. Sayangnya, kamu tidak. Terlebih lagi, lihe tidak sabar untuk mengjilat kita. Bagaimana dia bisa memecat kita? Katakan padaku, ada apa? Fatso tersenyum dan bertanya. Kin Feiyang berkata, tahukah Anda bahwa guru negara juga pergi ke rumah lelang kemarin? Apa? Keduanya saling mendentingkan gelas. Ketika mereka mendengar ini, lengan mereka gemetar dan anggur tumpah ke lantai. Kin Feiyang melambaikan tangannya, dan penampilan guru negara muncul di kehampaan. Seperti inilah dia sekarang. Perhatikan itu. Momo ngomong, beritahu lihe dan liyan bahwa mereka tidak boleh menyebutkan pil naga kuning jiuku kepada siapapun. Juga beritahu mereka untuk berhati-hati. Aku khawatir pengajar negara akan menggunakan cara ekstrim untuk memaksa mereka mengungkapkan identitasku. Kin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh. Dipahami. Keduanya memandang bayangan pengajar negara dan menganggup dengan berat. Wajah mereka juga sangat berat. Mereka tidak mengira pengajar negara akan memasuki kerajaan ilahi pusat dengan begitu cepat. Untuk sesaat, mereka bahkan tidak berminat untuk minum. Hati-hati. Kin Feiyang menasihati mereka berdua lagi sebelum mematikan kristal gambar dan meninggalkan kastil kuno. Bersama Mu Qing, dia berjalan menuju pavilion Long Feng. Segera. Mereka sampai di depan pintu restoran. Tapi begitu mereka memasuki restoran, Kin Feiyang melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan juba ungu. Ia memiliki sosok yang tinggi dan memancarkan aura yang luar biasa. Pemuda berbaju ungu berjalan ke arah seorang pelayan dan bertanya sambil tersenyum, di kamar pribadi mana Pei Yi berada. Pelayan itu menatap pemuda berbaju ungu itu dan berkata sambil tersenyum, Oh, ini Tuan Muda Guo. Tuan Muda Pei ada di kamar pribadi nomor 3 di lantai 10. Saya agak sibuk sekarang, jadi Anda hanya bisa pergilah sendiri. Maafkan aku karena tidak melayanimu dengan baik. Tidak apa-apa. Pemuda berbaju ungu itu melambaikan tangannya dan berjalan ke atas. Jadi itu Guo Feng. Gu Mam Kin Feiyang. Meskipun rumah naga Phoenix sangat berisik saat ini, dia masih mendengar suara Guo Feng dengan jelas. Melihat punggung Guo Feng, sudut mulutnya perlahan melengkung menjadi senyuman mengejek. Di masa lalu, sesibuk apapun dia, pelayan ini pasti akan membawa Guo Feng secara pribadi. Tapi sekarang, meski pelayannya agak sopan, siapapun yang memiliki pandangan tajam bisa tahu bahwa dia tidak menyukai Guo Feng. Oh, Tuan Mudamu. Tuan Mudakin. Tamu yang langka. Pelayan segera melihat Qin Feiyang dan Muking dan buru-buru berlari ke arah mereka dengan senyum mengjilat di wajahnya. Saat itu, perseteruan antara Qin Feiyang dan Guo Ming dimulai dari sana. Oleh karena itu, pelayan restoran tersebut memiliki kesan yang mendalam terhadap mereka berdua. Pada saat yang sama, Guo Feng juga mendengar suara pelayan dan menoleh untuk melihat ke arah Qin Feiyang, setelah itu tatapan yang mengejutkan dan sedingin es melintas di matanya. Namun, dia tidak berkata apa-apa dan terus berjalan ke atas. Muking menatap Guo Feng dengan curiga dan diam-diam bertanya, apakah kalian berselisih satu sama lain? Kami memang punya perselisihan pribadi. Qin Feiyang menyatakan persetujuannya dengan tenang. Saat ini, pelayan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda sudah melakukan reservasi sebelumnya? Ya, kita bisa naik sendiri. Kamu boleh duluan. Qin Feiyang berkata sambil tersenyum. Baik-baik saja maka. Jangan ragu untuk memberitahu saya jika Anda memiliki instruksi. Pelayan itu menganggup dan membungkuk sebelum berbalik dan bergegas pergi. Sikapnya benar-benar berbeda dari saat dia melihat Guo Feng. Qin Feiyang dan Muking juga menuju ke atas. Namun, Qin Feiyang terus bertanya-tanya, mengapa Guo Feng pergi mencari Pei Yi? Segera. Guo Feng berjalan ke pintu kamar pribadi ketiga di lantai sepuluh dan mengulurkan tangan untuk mengetuk pintu dengan lembut. Mo Fenglah yang membuka pintu. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Guo Feng, dia segera mengangkat alisnya dan bertanya, ada apa? Ya. Guo Feng mengangguk. Mo Feng berkata, kakak senior Pei Yi sedang menjamu tamu sekarang. Mari kita bicara lain kali. Mo Feng, biarkan dia masuk. Begitu Mo Feng selesai berbicara, suara Pei Yi terdengar dari kamar pribadi. Mo Feng mengerutkan kening dan mundur ke samping. Guo Feng melangkah masuk. Saat Mo Feng hendak menutup pintu, dia tiba-tiba melihat Qin Fei Yang dan Mu Qing berjalan ke lantai sepuluh dan hendak menyambut mereka. Set. Qin Fei Yang memberi isyarat agar dia tetap diam dan menatap Mo Feng sekilas. Mo Feng tertegun sejenak sebelum dia mengerti apa maksudnya. Dia berbalik dan menutup pintu setengah sebelum berjalan menuju ruang minum teh. Di ruang minum teh, Pei Yi duduk di depan meja kopi dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tindakannya mantap dan dia memancarkan aura mendominasi. Guo Feng berjalan menuju Pei Yi dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Hidup ini singkat. Tentu saja saya harus menikmatinya ketika ada kesempatan. Silakan duduk. Pei Yi tersenyum dengan tenang. Guo Feng berjalan menuju Pei Yi dan duduk di seberangnya sebelum mengamati ruangan. Kamar pribadinya tidak terlalu mewah, tapi sederhana dan elegan. Ada ruang makan, kamar tidur, dan ruang minum teh terpisah. Namun, pada saat ini, selain Pei Yi dan Mo Feng, tidak ada orang lain. Guo Feng bertanya dengan curiga, Mo Feng, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sedang menjamu tamu? Mereka belum tiba. Mo Feng, yang baru saja memasuki ruang minum teh, mendengar pertanyaan Guo Feng dan berkata tanpa ekspresi. Bolehkah saya tahu siapa tamu-tamu ini? Mereka benar-benar menyuruh saudara Pei mengadakan jamuan makan secara pribadi. Mata Guo Feng berbinar dan dia bertanya sambil tersenyum. Pei Yi tersenyum dan berkata, mari kita bicarakan tujuan kunjunganmu dulu. Mendengar ini, Guo Feng terdiam, sepertinya tidak yakin harus berkata apa. Pei Yi tidak terburu-buru. Dia mengambil cangkir teh dan perlahan mencicipinya. Sesaat kemudian, Guo Feng mengertakan gigi dan memandang Pei Yi sebelum berkata, sejujurnya, saudara Pei, saya di sini untuk Pei Yu. Mendengar ini, Pei Yi sama sekali tidak terkejut. Jelas, dia sudah mengetahui tujuan kunjungan Guo Feng. 888 Guo Feng berkata, Pei Yu belum menerimaku, tapi aku benar-benar menyukainya. Dia tidak harus kembali menyukaimu hanya karena kamu menyukainya. Kedua belah pihak harus saling menyukai. Pei Yi tersenyum. Kau benar, kakak Pei. Namun, perasaan bisa dipupuk secara perlahan. Beri aku waktu dan aku pasti bisa menggerakkannya. Kata Guo Feng. Pei Yi memandangnya dengan bingung dan bertanya, karena kamu begitu percaya diri. Untuk apa kamu di sini? Aku ingin kamu menyampaikan kata-kata yang baik untukku di depan Pei Yu, kakak Pei. Semua orang tahu bahwa kamu dan Pei Yu adalah yang paling dekat satu sama lain dan dia paling mendengarkanmu. Selama kamu bersedia membantu, segalanya akan lebih mudah. Guo Feng berdiri dan berkata dengan nada memohon sambil menangkupkan tinjunya. Hah! Pei Yi tertawa. Mo Feng, yang berada di sampingnya, memiliki sedikit ejekan di wajahnya. Melihat ini, mata Guo Feng berubah suram dan dia mengerutkan kening. Jangan salah paham, aku tidak meremehkanmu. Suku kalajengking surgawi mungkin telah dimusnahkan, tapi aku yakin kamu pasti bisa membuat namamu terkenal di masa depan. Pei Yi berkata sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, wajah Guo Feng akhirnya menjadi rileks. Pei Yi berkata, aku hanya berpikir karena Yu Er tidak menyukaimu, sebaiknya kita membiarkan takdir mengambil jalannya. Jangan memaksakannya. Guo Feng mengerutkan kening dan berkata, Saudara Pei, kamu mengenalku dengan baik. Aku belum pernah meminta bantuan siapapun sebelumnya. Ini pertama kalinya. Kalau begitu, kamu harus tahu bahwa aku, Pei Kinghan, tidak akan pernah membantu siapapun. Pei Yi terkekeh. Hati Guo Feng tenggelam. Dia secara alami mengenal Pei Yi dengan baik. Dia sudah lama mengharapkan hal itu terjadi. Namun, dia tetap tidak senang. Pei Yi bertanya sambil tersenyum, apakah ada hal lain. Dia jelas-jelas berusaha mengusir Guo Feng. Mata Guo Feng berbinar dan dia berkata, Jika aku benar-benar berhasil memindahkan Pei Yi, apakah kamu berjanji tidak akan menghentikan kami? Jika kalian benar-benar mencintai satu sama lain, mengapa aku harus menghentikanmu? Tentu saja, jika niatmu tidak murni, lain ceritanya. Misalnya, Anda mungkin ingin menggunakan Divine Python 3B untuk memenuhi ambisi Anda atau merencanakan sesuatu yang lain. Pei Yi tersenyum. Mata Guo Feng berbinar dan dia menepuk dadanya. Jangan khawatir, hal itu tidak akan terjadi. Kita lihat saja. Pei Yi tersenyum dengan tenang. Tampaknya tiba-tiba teringat akan sesuatu, dia bertanya, Saya ingat Anda pernah bersama seorang wanita bernama Cusuan. Saya tidak akan menyangkalnya. Tetapi setahun yang lalu, saya sudah memutuskan semua hubungan dengannya. Tolong jangan khawatir, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang menyakiti Pei Yi. Kata Guo Feng. Apakah ini benar-benar sudah berakhir? Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara lucu terdengar dari luar pintu. Berikutnya. Pintu didorong terbuka. Qin Fei Yang dan Mu Qing masuk satu demi satu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Begitu Guo Feng melihat Qin Fei Yang, ekspresinya berubah drastis, dan dia segera berteriak dengan suara tegas. Mo Feng melirik Qin Fei Yang dan Huang Xiaolong, dan berkata dengan dingin, Maaf, mereka adalah tamu yang ingin kami hibur di sini. Apa? Guo Feng tercengang. Kapan keduanya menjadi begitu dekat dengan Pei Yi? Qin Fei Yang masuk ke ruang minum teh dan menganggup ke arah Pei Yi. Dia kemudian memandang Guo Feng dan berkata sambil tersenyum, Apakah kamu sangat gugup dan ragu-ragu sekarang? Wajah Guo Feng sedingin air. Diam-diam dia mengancam, pikirkan baik-baik apa yang boleh dan tidak boleh kamu katakan. Qin Fei Yang menggoda, Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu bisa menutup mulutku. Apa yang kamu inginkan? Guo Feng bertanya dengan suara yang dalam. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Qin Fei Yang bertanya balik. Guo Feng diam-diam berkata, Seni pertarungan yang sempurna, pil, jamu, api alkimia, apapun yang kamu inginkan. Ah! Qin Fei Yang terkejut dan berkata secara telepati, Kalau begitu saya ingin dua jenis api alkimia kelas 6 dan tiga jenis api alkimia kelas 7. Apakah Anda memilikinya? Jangan berlebihan. Guo Feng langsung marah. Dua jenis api alkimia kelas 6 dan tiga jenis api alkimia kelas 7. Beraninya orang ini memintanya. Mungkin menatap mereka berdua dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kalian saling memandang seperti itu. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa Anda katakan di depan umum? Cepat ambil keputusan. Kalau tidak, aku akan mengatakannya. Kamu seharusnya tahu betul apa konsekuensinya jika Pei Yi mengetahui bahwa kamu pergi mencari Cusuan kemarin. Qin Fei Yang terkekeh dan mengirimkan pesan telepati. Awalnya, dia hanya ingin menggoda Guo Feng lalu menceritakan kepada Pei Yi semua yang terjadi kemarin. Namun, dia tidak menyangka Guo Feng memiliki api alkimia. Akan sia-sia jika tidak memanfaatkan situasi ini. Guo Feng melirik Pei Yi dan dua lainnya dan berkata, saya tidak memiliki api alkimia kelas 7, tetapi saya memiliki api alkimia kelas 6. Saya memilikinya sekarang. Jika Anda menginginkannya, saya akan segera memberikannya padamu. Tidak, kamu harus memiliki setidaknya dua jenis api alkimia kelas 6. Jika tidak, lupakan saja. Qin Fei Yang menolak dengan datar. Oke, aku setuju. Tapi ingat, kamu harus tutup mulut. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kata Guo Feng. Tentu saja. Qin Fei Yang terkekeh dan menoleh untuk melihat Pei Yi. Kakak senior Pei, kakak senior Guo Feng dan saya memiliki beberapa masalah pribadi untuk didiskusikan di luar. Teruskan. Pei Yi tidak bertanya apapun, tampak sangat murah hati. Tolong, kakak senior Guo Feng. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat Guo Feng lagi dan memberi isyarat agar dia pergi. Selamat tinggal, kakak Pei. Guo Feng menangkupkan tinjunya ke arah Pei Yi dan berbalik untuk pergi bersama Qin Fei Yang. Tidak lama kemudian, Qin Fei Yang kembali ke kamar pribadi, berseri-seri dengan gembira. Jelas sekali. Dia sudah mendapatkan api alkimia. Adapun sisa api alkimia kelas 6, Guo Feng juga berjanji akan memberikannya kepadanya dalam waktu tiga hari. Setelah Qin Fei Yang menutup pintu kamar pribadi dan memasuki ruang teh, Mo Feng menatapnya dan bertanya dengan cemberut, apa sebenarnya yang kamu katakan padanya? Jelas tidak ada yang bagus. Mu Qing mencibir. Kamu terlalu banyak bicara. Qin Fei Yang memelototinya dan kemudian melirik Pei Yi, hanya untuk melihat bahwa Pei Yi sedang menatapnya dengan penuh arti. Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang dan dia bertanya-tanya, apakah Pei Yi merasakan sesuatu? Untungnya, Pei Yi segera membuang muka. Dong. Setelah beberapa saat, seseorang mengetuk pintu. Lima atau enam pelayan memasuki ruang pribadi dengan beberapa makanan lezat dan empat botol anggur naga. Ini kesempatan langka, ayo kita minum enak hari ini. Pei Yi berdiri dan menyapa mereka. Setelah tiga putaran minuman, Pei Yi meletakkan gelas anggurnya dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Adik laki-laki, apakah kamu mempunyai pemikiran tentang posisi pemimpin pagoda? Hmm. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan bingung, kakak Pei, apa maksudmu? Pei Yi tersenyum dan berkata, suku kalajengking telah dimusnahkan dan Guo Yun masih menjadi pemimpin tiga pagoda. Bukankah itu terlihat tidak pantas? Murid Qin Fei Yang mengerut. Kata-kata Pei Yi jelas mengandung sarkasme. Tampaknya orang ini tidak sebaik yang terlihat di permukaan. Kakak senior Pei Yi, maksudmu kamu ingin aku merebut posisi pemimpin tiga pagoda? Qin Fei Yang bertanya dengan tenang. Apakah anda bisa? Pei Yi bertanya. Sayangnya tidak. Meski suku kalajengking telah dimusnahkan, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Kekuatan mentalku hanya di level 11. Aku jelas bukan tandingan Guo Yun. Lagi pula, aku sudah memasuki pagoda pertama. Sepertinya tidak pantas untuk merebut posisi pemimpin pagoda ketiga. Qin Fei Yang menolak sambil tersenyum. Dia tahu bahwa yang disebut perjamuan kali ini sebenarnya untuk membahas bagaimana menghadapi anggota suku Skorpion yang tersisa. Tepatnya, Pei Yi menggunakan dia sebagai alat. Adik laki-laki, karena kamu tidak mau, anggap saja aku tidak mengucapkan kata-kata itu. Pei Yi tersenyum. Faktanya, Qin Fei Yang juga salah menebak. Tujuan Pei Yi melakukan ini bukanlah untuk menggunakannya sebagai alat, tetapi untuk menguji kekuatan Qin Fei Yang. Ini karena dia selalu curiga bahwa kekuatan mental yang diuji Qin Fei Yang oleh Penatua Wu tidaklah nyata. Dan jika sekarang Qin Fei Yang telah setuju untuk merebut posisi pemimpin pagoda ketiga, tebakannya terkonfirmasi. Lagi pula, tanpa tingkat kepercayaan tertentu, seseorang tidak akan berani menantang Guo Yun. Namun, sekarang karena penolakan Qin Fei Yang, dia mulai ragu-ragu. Apakah dia terlalu banyak berpikir? Dong. Tiba-tiba, suara bel yang keras dan jelas meledak di pavilion Longfeng. Cin-cin. Kicauan. Pada saat yang sama, di langit di atas pavilion Longfeng, naga dewa emas dan burung Phoenix menyala muncul dari udara tipis. Naga itu meraung dan burung Phoenix berteriak. Kedua binatang dewa itu menari di langit dan berputar-putar, memancarkan cahaya keberuntungan. Tepat pada saat ini, pavilion Longfeng yang berisik menjadi tenang. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang bangkit dan berjalan ke jendela. Melihat cahaya keberuntungan, matanya dipenuhi kebingungan. Pei Yi tersenyum dan berkata, saat bel berbunyi, naga dan burung Phoenix menangis bersama. Ini tandanya anggur Longfeng sedang dijual. Qin Fei Yang tercengang. Dia menjulurkan kepalanya keluar jendela dan memandangi naga dan burung Phoenix di langit. Dia terdiam. Gimiknya cukup besar. Naga emas dan burung Phoenix bukanlah binatang dewa sungguhan. Mereka baru saja berevolusi dari pertempuran Qi. Jika gimiknya tidak lebih besar, siapa yang akan membayar anggur Longfeng? Namun, rasa anggur Longfeng ini memang lumayan. Ayo keluar dan melihat. Pei Yi tersenyum tipis dan bangkit untuk berjalan menuju pintu. Saat mereka berempat keluar dari paviliun, koridor di berbagai lantai sudah ramai, tapi sangat sepi. Pandangan semua orang tertuju pada kekosongan di lantai atas restoran. Di tengah kehampaan, ada topless wine mengambang. Ada total 10 lantai di paviliun Longfeng. Adapun Qin Fei Yang, dia saat ini berdiri di lantai paling atas. Dengan demikian, dia bisa melihat dengan jelas ken di anggur itu. Stopless anggur itu hanya seukuran telapak tangan orang dewasa dan ditutup dengan lapisan lilin lebah. Tidak ada jejak aroma anggur yang merembes keluar dan itu terlihat sangat biasa. Ding dong. Tiba-tiba, suara sitar yang menyenangkan terdengar dari ruangan seberang. Suara sitarnya merdu dan jernih. Iramanya halus dan tidak cepat atau lambat. Itu seperti aliran jernih yang mengalir perlahan di telinga semua orang, tanpa disadari menenangkan mereka. Siapa sebenarnya orang yang memainkan sitar ini? Qin Fei Yang melihat ke pintu yang tertutup dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengamati koridor sekitarnya. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada suatu tempat dan dia bergumam, dia di sini juga. Seorang pemuda berdiri di sana, mengenakan jubah putih yang tidak bernoda. Rambut hitamnya seperti air terjun. Dia memiliki fitur wajah yang tampan dan sosok yang ramping. Seluruh tubuhnya memancarkan aura unik. Di saat yang sama, ada senyuman sinis di wajahnya. Delapan ratus delapan puluh sembilan. Qin Fei Yang juga dapat dengan jelas melihat Tuan Mudahau sedang melihat ruangan tempat suara sitar berasal, dengan sedikit kegilaan di matanya. Tampaknya putra kepala pagoda master sangat menyukai orang yang memainkan sitar. Tidak lama kemudian terdengar suara sitar. Seorang pria parubaya berpakaian hitam yang agak gemuk berjalan keluar dari aula belakang di lantai pertama. Kemudian, dia melayang ke udara dan berdiri di depan toples anggur naga phoenix. Berikutnya. Dia melirik semua orang di rumah naga phoenix dan berkata sambil tersenyum, saya yakin semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi kali ini, toples anggur naga phoenix ini tidak akan dilelang. Tidak melelang. Rumah naga phoenix sedang gempar. Apa maksudmu? Qin Fei Yang juga memandang Pei Yi dengan bingung. Di masa lalu, anggur naga phoenix dijual dalam pelelangan. Penawar tertinggi akan mendapatkannya. Dan kali ini, peraturannya seharusnya diubah. Pei Yi berkata dengan suara rendah dengan sedikit kecurigaan di matanya. Semuanya, tenanglah. Pria yang agak gemuk itu mengulurkan tangan dan dengan lembut menekan udara. Rumah naga phoenix kembali tenang. Berikutnya. Pria yang agak gemuk mengeluarkan gulungan dari kosmos bak miliknya. Kemudian, dengan sedikit goyangan lengannya, gulungan itu perlahan terbuka. Di gulungan itu, ada daratan luas pegunungan dan sungai. Ada hutan yang menghijau. Ada barisan pegunungan yang mengjulang tinggi. Ada sungai yang deras. Ada makhluk hidup yang berjuang untuk bertahan hidup. Dan di atas gunung dan sungai, ada naga emas bercakar lima yang tampak hidup. Itu seperti seorang kaisar yang memandang rendah dunia dengan tatapan kejam dan dingin. Aturannya kali ini adalah menuliskan makna sebenarnya yang tersembunyi di lukisan ini. Siapapun yang jawabannya dapat memuaskan Nona, toples anggur naga Phoenix ini akan menjadi miliknya, dan akan diberikan kepadanya secara gratis. Selain itu, Anda akan mendapat kehormatan diterima secara pribadi oleh Nona dan dapat mengajukan permintaan kepadanya. Pria bertubuh agak gemuk itu menunjuk ke ruangan tempat suara sitar itu berasal dan tersenyum. Mendengar ini, seluruh rumah naga Phoenix menjadi gempar. Semua orang melihat ke ruangan tempat suara sitar itu berasal, mata mereka dipenuhi hasrat. Bukankah itu hanya seorang wanita? Apa yang bisa dilihat? Saya tidak tahu apa yang membuat mereka begitu bersemangat. Mu Qing mengerucutkan bibirnya. Tentu saja mereka bersemangat. Karena konon orang yang memainkan sitar itu secantik peri, tapi belum ada yang pernah melihat penampilan aslinya. Pei Yi tersenyum. Bahkan Tuan Muda Hao belum pernah melihatnya sebelumnya. Qin Fei Yang bertanya. Pei Yi menatap Tuan Hao dan berkata sambil menggelengkan kepala, tidak, itulah yang membuatnya begitu menarik. Qin Fei Yang mengangguk. Tuan Muda Hao adalah putra dari kepala menara utama. Dia datang ke pavilion Naga Phoenix hampir setiap hari. Ketekunan seperti ini tidak ada bandingannya. Namun meski begitu, ia tak mampu menggerakkan hati orang yang memainkan sitar. Yang lain tentu saja semakin penasaran dan ingin melihat penampilan sebenarnya wanita itu. Pria gemuk itu melanjutkan, semuanya, kalian harus cepat karena waktu kalian hanya satu jam. Dia pernah mendengarnya. Semua orang melihat lukisan itu lagi. Naga emas bercakar lima. Gunung, sungai, dan bumi yang luas. Apa artinya ini? Mungkinkah itu keturunan Naga Langit? Atau reinkarnasi Naga Langit? Atau Naga Langit yang menghancurkan dunia? Semua orang berpikir keras. Qin Fei Yang juga sedang melihat lukisan itu. Tapi entah kenapa, tatapannya perlahan berubah menjadi dingin. Menyadari bahwa Qin Fei Yang bertingkah aneh, Pei Yi menoleh ke arahnya dan bertanya, Adik, apakah kamu sudah memikirkan sesuatu? Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, dan tatapan dinginnya melembut. Pei Yi memandangnya dengan heran dan berkata sambil tersenyum, Mengapa kamu tidak mencobanya? Saya tidak terlalu tertarik. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Mungkink mengerutkan kening dan berkata, Kamu harus mencobanya. Mengapa? Qin Fei Yang bingung. Tidakkah kamu mendengar orang itu berkata bahwa Selama jawabannya bisa memuaskan orang yang memainkan sitar, Kamu bisa mengajukan permintaan padanya. Dan wanita itu adalah seseorang yang dikagumi Tuan Mudahau. Jika dia membantu, Tuan Mudahau pasti akan melakukan yang terbaik Untuk membantu Anda menjadi murid dari Ketua Master Menara. Kata Mu Qing. Qin Fei Yang sedikit menyipitkan matanya. Kata-kata Mu Qing masuk akal. Setelah merenung sejenak, Dia memandang pria gemuk itu dan berkata, Beri aku kuas dan tinta. Pada saat itu, Semua orang memandang Qin Fei Yang, Termasuk Tuan Mudahau. Pada saat yang sama, Pria gemuk itu juga cukup terkejut. Jelas sekali, Dia tidak menyangka seseorang akan memberikan jawabannya secepat itu. Kemarilah. Segera bawakan kuas dan tinta untuk Tuan Mudahau. Mengikuti perintah pria gemuk itu, Dua pelayan buru-buru berlari keluar dari ruang belakang di lantai pertama. Kedua pelayan itu sedang memegang nampan indah di tangan mereka. Di salah satu nampan ada kuas, Tinta, Dan batu tinta. Di baki lainnya, Ada gulungan kosong. Kedua pelayan itu dengan cepat berlari ke atas dan mendatangi Qin Fei Yang. Mereka berkata dengan hormat, Tuan Muda, Tolong tuliskan jawaban Anda di ruang pribadi. Mereka melakukan ini untuk mencegah orang lain mengintip. Qin Fei Yang menganggup dan berbalik untuk memasuki kamar pribadi. Para pelayan mengikutinya masuk dan menutup pintu dengan rapat. Di ruang teh. Kedua pelayan itu meletakkan nampan di samping meja kopi. Salah satu dari mereka menumbuk tinta sementara yang lain membuka gulungannya. Qin Fei Yang menutup matanya, Dan ada bekas rasa sakit di antara alisnya. Setelah beberapa saat, Kedua pelayan itu masing-masing memegang salah satu ujung gulungan itu dan meletakkannya di depan Qin Fei Yang. Salah satu pelayan berkata, Tuan Muda, Anda dapat menulis sekarang. Desir. Qin Fei Yang tiba-tiba membuka matanya, Meraih kuas, Dan melambaikannya ke atas kertas. Seluruh proses dilakukan dalam satu tarikan napas tanpa kecerobohan sedikitpun. Akhirnya, Dua baris kata-kata penuh semangat muncul di kertas. Terlebih lagi, Kata-katanya memancarkan aura yang mengancam. Kedua pelayan itu juga kaget dengan dua baris kata tersebut. Mereka tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Mereka tidak pernah menyangka seseorang akan memberikan jawaban ini. Ketika tinta sudah kering, Keduanya menggulung-gulungan itu dan meletakkannya kembali di atas baki. Salah satu pelayan berkata, Tuan Muda, Hasil akhirnya harus diputuskan oleh Nona. Mohon tunggu sebentar. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Kemudian, Kedua pelayan itu meninggalkan ruang pribadi dengan gulungan, Kuas, Tinta, Dan batu tinta. Qin Fei Yang tidak keluar lagi. Dia duduk sendirian di ruang teh, Seolah sedang memikirkan sesuatu yang tak tertahankan. Seluruh dirinya tenggelam dalam semacam emosi yang menyakitkan. Dan di luar, Melihat kedua pelayan itu keluar, Semua orang melihat gulungan itu. Mereka semua bertanya-tanya apa yang tertulis di dalamnya. Mata Tuan Mudahau berbinar, Dan dia berkata, Siapkan kuas dan tinta untuk saya. Teman-teman, Cepat bersiap. Pria gemuk itu berteriak. Berikutnya. Satu demi satu, Mereka memikirkan jawaban yang paling masuk akal. Segera. Setengah jam telah berlalu. Di seluruh pavilion Longfeng, Setengah dari orang telah memberikan jawabannya. Setelah pria gemuk itu mengumumumkan akhirnya, Dia membawa semua jawaban dan memasuki ruangan orang yang bermain sitar. Tidak ada yang kembali ke kamar pribadi. Mereka berdiri di koridor, Menunggu pria gemuk itu mengumumkan hasilnya. Waktu berlalu nafas demi nafas. Setelah sekitar dua jam, Pria gemuk itu akhirnya keluar dari kamar. Dia berdiri di koridor dan mengamati semua orang. Tiba-tiba, Dia melihat ke kamar pribadi tempat Kinfei yang berada dan menangkupkan tangannya, Tuan mudamu, silakan keluar dan ngobrol dengan nona muda keluarga saya. Apa? Itu sebenarnya dia. Dia bahkan tidak memikirkannya sebelum memberikan jawabannya. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan bantuan dari nona muda itu? Semua orang gempar, dipenuhi rasa tidak percaya. Tuan muda hao juga mengerutkan kening, jelas sangat tidak nyaman. Setelah beberapa saat, Pintu akhirnya terbuka. Kinfei yang perlahan keluar, seluruh tubuhnya tanpa ekspresi. Piyi menoleh ke arahnya dan tersenyum, Adik laki-laki, kamu benar-benar mengejutkan. Itu hanya kebetulan. Kinfei yang tersenyum tipis, berubah menjadi seberkas cahaya, dan mendarat di depan pria gemuk itu. Pria gemuk itu menangkupkan tangannya dan tersenyum, Saya manajer pavilion Longfeng, Pang Su. Salam, manajer Pang. Kinfei yang juga menangkupkan tangannya sebagai balasannya. Pang Su tersenyum dan bertanya, Bagaimana dengan toples anggur naga dan Phoenix ini? Kinfei yang berkata, Kirimkan ke kamar pribadiku. Baiklah. Pang Su mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu. Dia mendorongnya hingga terbuka dan tersenyum, Tuan muda, silakan masuk. Kinfei yang berjalan ke pintu dan melihat ke dalam. Tidak ada dekorasi cantik di dalam ruangan, hanya beberapa pot tanaman dan mural. Di pojok kiri ada rak buku, dan setiap buku tertumpuk rapi. Di sampingnya ada meja kopi kayu kuno, dan hanya ada kursi yang diletakkan di atasnya. Kursi itu juga diukir dari kayu kuno. Meski dekorasinya tidak mewah, namun memiliki nuansa klasik yang membuat nyaman. Tuan muda, tolong. Pang Su berbicara lagi. Kinfei yang melirik Tuan muda Hao yang tidak jauh dan melangkah masuk. Pang Su segera menutup pintu. Huff. Saat pintu ditutup, Tuan muda Hao meneru dengan dingin, berbalik, dan memasuki kamar pribadi tanpa menoleh ke belakang. Sepertinya Tuan muda Hao ini sangat marah. Pei Yi terkekeh. Seseorang yang sudah lama mengaguminya kini satu ruangan dengan pria lain. Kalau itu aku, aku juga akan marah. Tapi aku sangat penasaran, jawaban apa yang ditulis leluhurmu. Mo Feng memandang Mu Qing dengan curiga. Mengapa kamu menatapku? Mu Qing mengerutkan kening. Mo Feng berkata, Bukankah kamu sangat dekat dengannya? Anda harus bisa memikirkan jawabannya. Setelah hening beberapa saat, mata Mu Qing berbinar, dan dia berkata, Aku tahu jawabannya, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Kemudian, dia berbalik dan memasuki kamar pribadi. Pei Yi dan Mo Feng saling memandang dengan cemas. Kedua orang ini sungguh luar biasa misterius. Kembali ke Qin Fei Yang. Setelah memasuki ruangan, dia mencium aroma samar. Itu adalah aroma bunga. Ada banyak bunga mekar di ruangan itu, tapi semuanya seputih salju dan murni. Namun, ada juga pengharum tubuh wanita dengan wangi bunga yang sangat enak di hidung. Silahkan duduk. Sebuah suara yang jernih tiba-tiba terdengar di dalam ruangan, seperti anggrek di lembah yang kosong, jernih dan enak didengar. Qin Fei Yang berjalan ke depan meja teh dan duduk di satu-satunya kursi. Lalu, dia mengangkat kepalanya dan melihat keseberang. Ada tirai sutra seputih salju yang tergantung di sisi berlawanan, dan melalui tirai sutra, samar-samar dia bisa melihat gukin ditempatkan di belakangnya, dan di samping gukin itu duduk sesosok tubuh yang anggun. Dia buram dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Saya punya pertanyaan di benak saya, bagaimana Anda mendapatkan jawaban ini? Suara wanita itu terdengar lagi. Alasannya tidak penting, selama jawabanku bisa disetujui olehmu. Tidakkah menurutmu begitu? Qin Fei Yang tersenyum tipis. Wanita itu terdiam sesaat, lalu tersenyum dan berkata, Anda benar, Tuan Muda. Saya telah bersikap kasar, silakan nyatakan permintaan Anda. Permintaanku. 890. Tuan Muda Hao. Wanita itu terkejut. Qin Fei Yang terdiam, menunggu jawaban wanita itu. Mengapa? Setelah sekian lama, wanita itu bertanya. Pernahkah Anda mendengar pepatah, seorang pria memiliki kecantikan untuk membantu orang lain? Tuan Muda Hao tergila-gila padamu, tapi dia tidak bisa melihat wajahmu. Jadi aku ingin membantunya. Kata Qin Fei Yang. Wanita itu berkata, Jadi kamu tidak ingin melihat wajahku? Aku. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Mengapa? Apakah aku tidak cukup cantik? Wanita itu bertanya. Qin Fei Yang berkata, Saya tidak tahu apakah kamu cantik atau tidak, jadi ini tidak ada hubungannya dengan ini. Lalu mengapa? Kau tahu? Ini kesempatan langka bagimu. Kata wanita itu. Kamu sangat percaya diri. Tapi sayangnya, aku tidak terlalu peduli dengan wanita. Ada pepatah, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Wanita cantik adalah kerangka. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Haha. Mendengar itu, wanita itu tersenyum. Pria ini sangat berbeda dari yang lain. Setelah beberapa saat, wanita itu tersenyum dan berkata, Baiklah, saya terima permintaan Anda. Terima kasih nyonya. Qin Fei Yang berdiri dan tersenyum. Kemudian dia berbalik dan membuka pintu tanpa ragu sedikitpun dan melangkah masuk. Kamu keluar begitu cepat. Saudaramu, bisakah kamu memberitahu kami seperti apa rupanya? Jangan sembunyikan itu. Begitu Qin Fei Yang muncul, orang-orang yang berkumpul di koridor langsung bertanya. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Dia berjalan langsung ke pintu Tuan Mudahau. Kamar Tuan Mudahau berada di sebelah. Dong. Dia mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Pergi, jangan ganggu aku. Suara Tuan Mudahau terdengar di dalam ruangan, dengan kemarahan yang tak terpadamkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengerahkan sedikit tenaga dan langsung membuka pintu. Dia melihat Tuan Mudahau duduk sendirian di depan meja teh. Wajahnya sangat jelek. Melihat bahwa itu adalah Qin Fei Yang, Tuan Mudahau segera berdiri dan berkata dengan marah, apakah Anda di sini untuk pamer? Pamer. Qin Fei Yang terdiam. Dia berbalik dan menutup pintu. Dia tersenyum dan berkata, apa yang bisa dipamerkan? Apa maksudmu? Apakah dia tidak tampan? Tuan Mudahau bertanya. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Tuan Mudahau tercengang. Karena aku hanya berbicara beberapa patah kata dengannya. Aku tidak melihat wajahnya sama sekali. Qin Fei Yang tersenyum. Lalu kenapa kamu mencariku? Tuan Mudahau mengerutkan kening. Bukankah kamu selalu ingin bertemu dengannya? Jadi, permintaanku padanya adalah membiarkan dia bertemu denganmu dengan wajah aslinya. Kata Qin Fei Yang. Tuan Mudahau bingung. Mengapa kau melakukan ini? Anggap saja aku sedang menjilatmu. Qin Fei Yang terkekeh. Kemudian, dia berbalik dan membuka pintu tanpa berkata apa-apa lagi. Menjilatmu. Tuan Mudahau mengangkat alisnya dan melihat punggung Qin Fei Yang. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang ini. Mengisapnya sepertinya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Bagaimanapun, dia adalah putra dari kepala menara utama. Namun, orang ini sepertinya tidak menjilatnya sama sekali. Ini kesempatan langka. Anda harus menghargainya. Setelah Qin Fei Yang membuka pintu, dia bahkan tidak menoleh, mengucapkan kata-kata itu, dan berjalan keluar dengan langkah besar. Terima kasih. Tuan Mudahau bergidik dan segera bangkit untuk mengucapkan terima kasih dengan tangan ditangkupkan. Qin Fei Yang tidak menoleh ke belakang dan langsung kembali ke kamar pribadi tiga. Di kamar pribadi, tercium aroma anggur yang kuat. Anggur naga Phoenix telah dibuka. Pei Yi, Mo Feng, dan Mu Qing mencicipinya dengan santai. Kenapa kamu begitu cepat? Melihat Qin Fei Yang kembali, mereka bertiga sedikit terkejut. Saya memberikan kesempatan ini kepada Tuan Mudahau. Qin Fei Yang tidak menjelaskan lebih lanjut dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana rasa anggur naga dan Phoenix. Kamu memberikannya pada Tuan Mudahau. Mo Feng dan Pei Yi saling memandang, dan cahaya tak terlihat muncul di mata mereka. Cukup bagus. Cobalah juga. Pada saat yang sama, Mo Qing mengambil toples anggur dan menuangkan segelas untuk Qin Fei Yang. Qin Fei Yang duduk di sebelah Pei Yi, mengambil gelas anggur, menaruhnya di mulutnya, dan menyesapnya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah ada lahar mendidih yang mengalir dari tenggorokannya hingga perut bagian bawahnya. Seluruh darah di tubuhnya serasa terbakar, dan kulitnya langsung memerah. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Tapi segera, sensasi terbakarnya hilang dan digantikan oleh arus dingin yang menusup tulang. Saat ini, seolah-olah tubuhnya telah disegel dalam es, dan bahkan darahnya berhenti mengalir. Dia merasa akan mati lemas. Namun tak lama kemudian, arus dingin yang menusuk tulang menghilang. Sensasi terbakar tidak muncul lagi. Sebaliknya, digantikan oleh kehangatan yang nyaman, seolah-olah mereka sedang mandi di bawah sinar matahari musim semi. Bagaimana itu? Pei Yi bertanya sambil tersenyum. Qin Fei Yang menyesapnya lagi, mencicipinya dengan hati-hati, dan berkata sambil tersenyum, singkatnya dalam dua kalimat, es dan api, kepahitan sudah berakhir, dan manisnya sudah berakhir. Ya, rasa anggur naga Phoenix ini sama dengan hidup kita. Hanya dengan mencicipi kesakitan di dunia yang kacau kita akan memahami ketenangan yang dibawa oleh kedamaian. Pei Yi mengangguk sambil tersenyum. Qin Fei Yang menatapnya dengan penuh arti dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, gambar kristal di lengannya mengeluarkan suara. Mengapa kamu mencariku saat ini? Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Kristal gambar ini baru dibeli dan hanya menjalin jembatan kontrak dengan Fatso dan yang lainnya, serta Mu King. Mu King ada di sebelahnya. Lu Hong, Raja Serigala, dan binatang buas lainnya juga berada di kastil kuno. Oleh karena itu, orang yang menghubunginya sekarang pastilah Fatso dan Yan Wei. Dia mengangkat gelasnya dan meminumnya dalam sekali teguk, lalu meletakkan gelasnya, bangkit, dan berkata, Kakak Senior Pei, Kakak Senior Mo, ada sesuatu yang harus aku urus dan tidak bisa terus menemanimu. Mohon maafkan aku. Tanpa menunggu jawaban mereka, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar jendela. Aku akan pergi juga. Mata Mu King berbinar, dia bangkit dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Qin Fei Yang, dan dengan cepat mengejarnya. Ini, Pei Yi dan Mu King saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Keduanya adalah orang-orang yang sangat sibuk. Apa masalahnya? Mu King menyusul Qin Fei Yang dan bertanya dengan lembut. Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mengamati area di bawah. Ketika dia menemukan gang kosong, dia menukik ke bawah. Berikutnya, dia mengabaikan Mu King dan langsung memasuki kastil kuno. Saat ini, kristal gambar telah berhenti bergetar. Qin Fei Yang melepaskannya dari pelukannya, dan aura tempurnya melonjak saat dia berinisiatif mengirim pesan ke Fatso. Saat berikutnya, bayangan Fatso muncul dan berkata dengan marah, Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu baru membalas sekarang? Melihat ekspresi Fatso, Qin Fei Yang merasakan firasat buruk dan bertanya, Apa yang terjadi? Fatso berkata, Li Yan telah diculik. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata, Apakah itu guru negara? Fatso mengangguk. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Bukankah aku sudah memberitahumu untuk memberitahu mereka agar berhati-hati? Tuan gemuk bilang begitu. Tetapi pengajar negara sangat kuat. Bahkan jika Li Yan berada di pagoda utama, sangat mudah untuk menculiknya. Kata Fatso dengan getir. Kamu ada di mana sekarang? Qin Fei Yang bertanya. Fatso berkata, Ruang tunggu pavilion perdagangan. Aku akan segera ke sana. Qin Fei Yang mematikan kristal gambar dan menoleh untuk melihat Luhong, Raja Serigala, dan binatang buas lainnya. Semua orang sudah membuka mata dan menatapnya dengan cemas. Karena sudah jelas bahwa guru negara ada di sini untuk Qin Fei Yang. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Qin Fei Yang menghibur semua orang dan meninggalkan kastil kuno, membuka gerbang teleportasi. Kemana kamu pergi? Mu Qing telah menunggu di luar dan bertanya kapan dia melihat Qin Fei Yang keluar. Paviliun perdagangan. Qin Fei Yang berkata dengan santai dan melangkah ke gerbang teleportasi. Mu Qing mengangkat alisnya dan mengikutinya ke gerbang teleportasi. Karena dari ekspresi Qin Fei Yang, dia tahu sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Paviliun perdagangan. Di ruang tunggu. Fatso berdiri di depan meja, mengerutkan kening. Yan Wei, sebaliknya, duduk di samping meja kopi dan menghibur Li He. Suara mendesing. Dua sosok muncul dari udara. Mereka adalah Qin Fei Yang dan Mu Qing. Yang akan datang. Fatso segera menghampiri mereka. Qin Fei Yang melirik Li He dan bertanya, Apa yang terjadi? Tadi ada yang harus kami lakukan, jadi kami meninggalkan Li Yan sendirian di ruang tunggu. Dia juga mengatakan akan segera kembali ke menara utama. Tetapi ketika Li He kembali, dia menemukan sebuah surat di atas meja. Fatso mengambil selembar surat dari meja di belakangnya dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Aku sudah membacanya. Surat itu mengatakan bahwa Li He harus pergi ke Gunung Awan Hitam dan menukar asal pil naga kuning Jiuku dengan Li Yan. Kata Fatso. Di mana Gunung Awan Hitam? Qin Fei Yang bertanya. Li He berkata, Lokasinya di luar kota, sekitar lima ribu mil jauhnya dari kota ilahi. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata, Siapa yang kamu sakiti? Mengapa Anda ingin berurusan dengan Anda dengan segala cara? Qin Fei Yang meliriknya dan membuka surat itu. Sederet kata-kata kecil segera memasuki pandangannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Fatso. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya dan surat itu langsung hancur, berkata, Bukankah dia datang untukku? Aku akan pergi dan menemuinya. Tidak. Mu Qing berkata datar. Pengajar kekaisaran sangat kuat sehingga Qin Fei Yang tidak akan bisa kembali jika dia pergi sendirian. Lalu menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikannya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mu Qing merenung sejenak dan memandang Yan Wei, berkata, Pergilah bersama Li He untuk bersantai. Kehidupan dan kematian Yan tidak diketahui. Apakah menurutmu aku masih dalam mood? Li diam raung. Mu Qing tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, kami berjanji akan membawa Li Yang kembali tanpa cedera. Jaminan apa yang kamu punya? Li diam mencibir. Mu Qing mengangkat alisnya dan berkata dengan muram, Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Li He tiba-tiba bangkit, wajahnya penuh amarah. Penatua Li, tenang, tenang. Jika Anda mempercayai mereka dan mereka mengatakan mereka bisa melakukannya, maka mereka pasti bisa melakukannya. Lagipula, kita hanya bisa mengandalkan mereka sekarang. Kalau tidak, Li Yan benar-benar tidak punya cara untuk hidup. Yan Wei juga buru-buru bangun untuk menenangkannya. Li He melirikin Fei Yang dan Mu Qing, ekspresinya tidak yakin. Oke, aku akan mempercayai mu kali ini. Tetapi pada akhirnya, jika kamu tidak membawa Yan Er kembali, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pada akhirnya, Li He berkompromi. Dia menjentikan lengan bajunya dan berbalik untuk berjalan keluar. Jangan khawatir, aku akan menenangkannya. Jangan khawatir, aku akan menangkannya. Jangan khawatir, aku akan menangkannya. Jangan khawatir, aku akan menangkannya.